Kelautan Universitas Diponegoro dan hadirin sekalian ini mayoritas mahasiswa S1 kami ada tercatat sekitar 250 pendaftar dimana 95% nya masih S1 THP nah yang lain ada beberapa dari PASKA ada dari S2 dan S3 yang di Fakultas Berikanan dan Ilmu Kelautan pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah SWT sekalianya, rahmatnya pada pagi hari ini sekalipun secara online kita bisa berjumpa di acara visiting online pada pagi hari ini salam serta salam tentu kita sampaikan untuk baginda Rasul Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafatnya pada hari akhir nanti saya hadirin sekalian teman-teman anak-anakku mahasiswa Fakultas Berikanan dan Ilmu Kelautan perlu saya sampaikan pada hari ini sudah hadir Profesor Dr. Inwani Jaswir salah satu visiting profesor yang kami hadirkan untuk memberikan international exposure kepada para mahasiswa khususnya dan mungkin ini nanti beberapa pennaftar ada yang dari universitas lain kami buka memang meskipun tidak banyak untuk agenda hari ini yang mendaftar beda dengan yang kemarin Prof sampai kita cap di 300 tidak cukup akhirnya kita buka lagi cap sampai 500 kemarin sampai 400 lebih 410 saya lihat yang paling banyak join itu 410 karena temanya sangat melihat sebelum kita mulai mungkin saya ulangi kembali sedikit secara ringkas gambaran tentang beliau Prof Iwani Jaswir ini saudara sebangsa dan setanah air kita yang saat ini menjadi guru besar di International Islamic University di Malaysia beliau ini dalam kaitannya dengan penulisan tentu sudah tidak perlu kita ragukan lagi kalau yang kemarin disampaikan di CV itu beliau selain sebagai profesor di Food Chemistry and Bio Chemistry International di Universiti Malaysia beliau juga menjadi staff akademik di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan ini di Yogyakarta ya Prof ya Yogyakarta kemudian beliau juga sebagai penggiat halal kelas dunia jadi industri halal yang sudah sangat berkembang bahkan ini adik-adik mahasiswa ini kan kebanyakan mungkin suka dengan budaya-budaya Korea ini pokok Korea ya jadi kalau ke Korea jaminan halalnya bisa dari Prof Irpanti karena beliau saya masih chairman ya Prof ya di sana Korea Korea Inhat Halal Certification Authority ya jadi intinya beliau juga dalam kaitan dengan publikasi ada kemarin International Journal of Halal Research gitu ya yang bisa mungkin diakses apabila para hadirin mempunyai artikel ilmiah yang sesuai berikutnya kami sampaikan secara rikas urutan acara pada pagi hari ini jadi yang pertama nanti kami mohon Ibu Ketua Departemen bisa sambutan dimana kami mulai kemudian setelah itu kami mohon Prof Irpanti bisa menyampaikan materi mengenai strategi penulisan jurnal ilmiah ya kira-kira sekitar 60-an menit nah setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan berikutnya nanti termasuk akan ada sedikit review atas contoh paper dari peserta yang sudah disampaikan yang bisa ditunjukkan bagaimana apa namanya strateginya supaya bisa di publikasi di jurnal internasional yang berreputasi saya pikir yang saya sampaikan sudah cukup sebagai gambaran mengenai narasumber dan acara yang akan kita langsungkan mengawali acara ini marilah kita bersama-sama berdoa supaya diberikan kelancaran diberikan ritu atas kegiatan kita ini dan semoga membawa manfaat bagi kita semua al-fatihah bagi yang beragama lain kami persilahkan dengan keyakinannya masing-masing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim terima kasih bapak ibu sekalian selanjutnya kami mohon berkenan ibu ketua departemen ibu profesor doktor insinyur ekon warah cahaya DW MSJ untuk menyampaikan sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi semuanya bismillahirrahmanirrahim yang terhormat tamu kami narasumber kami prop irwandi alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi ini dalam kondisi sehat dan siap menerima jurus-jurus jitu dari Prof Irwandi jadi Prof Irwandi tadi ibu ibu protri selaku PIC mohon izin beliau tidak membuka beliau ingin jadi peserta saja seperti itu tadi dan dan alhamdulillah ini ya kita beruntung terutama ini kami tidak hanya kami siswa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekdep Pak Fahmi yang pagi ini menjadi moderator bahwa ini ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali karena di di undip ini Prof Irwandi sekarang adalah PT NBH dan setiap setiap tribulan atau tiga bulan sekali kami diminta untuk memberikan laporan kepada kepada fakultas dan nanti dari fakultas diteruskan ke universitas salah satunya adalah ini luaran dari kami salah satunya adalah ada tidaknya publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi jadi ini adalah sangat-sangat waktu yang sangat tepat untuk mendorong kami selaku staf pengajar juga anak-anak kami karena mereka adalah penerus kami nanti di masa akan datang harus sudah berusaha berorientasi ke depan dengan tidak hanya jurnal yang sifatnya nasional tapi sudah harus kepada jurnal yang sifatnya adalah internasional baik tidak berpanjang kata mungkin segera Prof Irwandi bisa menyampaikan trik-trik itu supaya luaran kami di jurnal internasional dapat meningkat dan mungkin Prof dengan pengalaman Prof Irwandi yang menjadi menurut saya yang bahasa Inggrisnya juga tidak bagus-bagus walaupun saya dulu sekolahnya S2 di Inggris tapi bahasa Inggrisnya juga tidak bagus-bagus sekali mohon nanti trik-trik bagaimana supaya supaya bahasa Inggris itu tidak menjadi salah satunya tidak menjadi momok dari mahasiswa kami untuk untuk memasukkan artikelnya ke jurnal internasional yang beriputasi mungkin hanya itu saja dari saya kepada para peserta yang kami banggakan terutama anak-anak kami dari Prodi THP silahkan simak apa yang akan disampaikan Prof Irwandi dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan pada beliau terima kasih juga kepada peserta yang diluar dari Prodi THP yang sudah berkenan bergabung pada acara program World Class Profesor di Prodi THP kepada Prof Irwandi sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas atas apa ya atas pencerahannya pagi ini supaya program kami menambah artikel jumlah luaran artikel ilmiah pada jurnal internasional beriputasi dapat segera menjadi output kami yang 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 bisa kami capai sekali lagi terima kasih kami sampaikan waktu dan layar kami serahkan kepada moderator supaya Prof Irwandi segera dapat memulai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Brokato Waalaikumsalam Warahmatullahi Brokato terima kasih Ibu Profesor saya Dewi MSJ baik hadirin sekalian selanjutnya kita ikuti inti dari acara ini yaitu papanan materi dari Prof Irwandi Jaswir mohon izin nanti Prof mungkin sekitar 15 menit kita ada jeda kami mengampilkan video Prof Irwandi bisa istirahat minum dulu atau setelah selah berapa ini Pak kami menyesuaikan Prof Irwandi nanti ada istri kalau bisa mungkin biar Prof Irwandi ada jeda kami juga bisa menampilkan video kami mengikuti alur Prof Irwandi terima kasih Prof Irwandi kami persilahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih sekali lagi kepada Bapak Moderator Pak Fahmi yang kami hormati pada kesempatan pagi ini Ibu Ketua Prodi Profesor Eko Bapak Ibu staf pengajar THP Teknologi Hasil Perikanan dan anak-anak adik-adik mahasiswa bahkan banyak yang S1 sedengar pagi ini pada kesempatan pagi ini kita bicara tentang strategi G2 strategi G2 bagaimana supaya artikel yang kita tulis itu bisa tembus di jurnal bagaimana strateginya tembus di jurnal ini sedikit saya sebelum masuk ke inti dari topik kita kita pagi ini kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terutama untuk menggugah adik-adik anak-anak generasi penerus untuk menjadi saintis sedikit kami beri gambar ada 4-5 mahasiswa di sini ini yang pertama ini slide tentang saya sendiri artinya apa yang bukan untuk bermegah bukan untuk menunjuk tapi ingin berbagi dengan adik-adik mahasiswa bahwa kalau kita ingin sudah memilih satu bidang sebagai karir katakanlah demikian atau sebagai pilihan kita dalam hidup kalau karir itu sudah pilihan dalam hidup pekerjaan kita harus total jadi salah satu kata kunci yang harus kita pegang itu adalah totalitas dalam berkarya jadi ketika misalnya nanti ada diantara adik-adik kalau sudah S2 S3 jalurnya semakin jelas besar kemungkinan masuk akademisi ketika kita memilih jalur akademisi harus total bahwa melaksanakan riset dan publikasi itu bagian dari jalan yang sudah kita pilih jadi totalitas itu harus di situ saya alhamdulillah beruntung karena berada di sebuah environment lingkungan yang 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 betul-betul mendukung saya untuk melakukan penelitian dan publikasi inilah lingkungan yang saya masukkan inilah yang apa yang saya dapatkan sekarang di Malaysia dukungan lingkungan dan segala macam yang betul-betul bisa mendorong saya untuk berkarya dengan lebih baik sejauh ini saya tidak tahu persis berapa sebenarnya karena ada segretarisnya yang update terus publikasinya tapi paling tidak ada sekitar 190-an paper yang sudah terpublikasi di jurnal dan di Malaysia misalnya apa namanya ada target-target kalau untuk profesor dia itu harus setahun itu harus publikasi sekian publikasi sekian itu harus-harus ada ini di Q1 di Q2 Q3 atau Q4 di Malaysia bahkan minta maaf kita sudah enggak dia skopus lagi levelnya ASI itu yang dilihat kalau tidak profesor ASI itu Thompson Routes semua jurnal-jurnal yang ada di indeks ESI atau ASI itu terindeks di skopus tapi tidak semua jurnal yang skopus terindeks di ASI karena ASI itu lebih tinggi jadi di Malaysia itu ada target-nya misalnya kalau profesor itu apalagi kita seperti saya itu kan statusnya kontrak Malaysia anytime mereka bisa berhentikan kalau kita tidak perform karena enggak status pegawai negeri untuk orang-orang internasional saya ada 6 patent ada 250 paling tidak paper yang presentasi maksudnya di conference ada chapter-chapter buku yang kita publish di luar negeri yang terakhir itu ada 2 chapter buku yang publish di Amerika yang satu tentang food forensik yang satu lagi tentang gelatin yang dua-duanya publish di Amerika dan ini Hesindex Hesindex adalah parameter kita melihat seseorang itu karyanya sampai di mana ini bisa dilihat di Google Scholar atau di skopus kalau di Google Scholar tinggal masukkan nama lihat Hesindex jadi misalnya ada seorang saintis yang Anda ingin tahu Hesindex nya berapa yaudah ketik aja namanya keluar itu Hesindex semakin tinggi Hesindex itu semakin tinggi karyanya tinggi dalam arti baik kualitas mampu kuantitas kuantitas segi jumlahnya indeksnya di mana kemudian kualitas itu menunjukkan berapa banyak orang yang mencitasi yang mengambil findings dia itu temuan-temuan dia itu untuk dipakai lagi di jurnal berikutnya ini sedikit data tentang Indonesia makanya saya sebut ini minta maaf Pak Fahmi saya ingin menggugah dulu semangat adik-adik mahasiswa ini kenyataan yang ada di Indonesia kenyataan yang ada di di Indonesia misalnya HDI kita ini minta maaf bukan 85 ini 115 kalau tidak salah 115 inovasi indeks kita itu 85 apa itu HDI HDI adalah Human Development Index jadi indeks kemakmuran sebuah negara semakin tinggi angkanya berarti ranking kita di dunia ranking kesejahteraan kita di dunia kita itu Indonesia itu seratusan dari dulu seratusan terus golongan menengah kita itu sedangkan top country misalnya Jepang Norwegia itu HDI sudah nomor 1 nomor 2 nomor 3 salah satu penyebabnya adalah kita itu indeks inovasi kita rendah kita itu indeks inovasi kita nomor 85 dunia artinya apa kita itu lebih banyak menjadi bangsa pembeli artinya orang bikin produk dijualnya di Indonesia itu bukan kita yang bikin ini artinya karena inovasi kita rendah ada mungkin orang berinovasi tapi tidak sampai ke komersialisasi jadi ini juga menentukan selain itu adalah produktivitas saintifik kita juga rendah produktivitas saintifik kita sangat rendah apalagi kalau dibagi per kapita penduduk berapa jumlah dosen kita itu atau peneliti kita itu publish di jurnal internasional dibagi per 1 juta penduduk angkanya itu di Indonesia itu kurang dari 0.1 bayangkan sangat rendah bahkan kita kalah dengan berapa negara-negara Afrika hanya 5 universitas mungkin sekarang 6 atau 7 yang masuk top 1000 dunia ini menunjukkan bahwa kualitas kita itu di mana makanya ini tanggung jawab ini adik-adik kalau kita berharapkan dengan mereka-mereka yang sudah sekarang itu sudah 50-an atau kita sudah-udah mau-mau pensi mungkin sudah susah berharap kita perlu mungkin 10-20 tahun untuk membangkitkan ini makanya ini sesuai untuk adik-adik mahasiswa sekarang workforce kita angkatan kerja kita itu hanya 8,5 tahun artinya kita secara umum walaupun kita sekarang di universitas orang-orang berpendidikan semua tapi rata-rata angkatan kerja Indonesia itu pendidikannya cuma 8,5 tahun 8,5 tahun kan cuma kelas 3 SMP lebih kurang kemudian riset salah satu juga penyebabnya itu adalah riset kita dananya itu anggaranya itu yang sangat kecil ini saling terkait sebenarnya saling terkait padahal investasi pada bidang pendidikan dan inovasi itu adalah sangat-sangat bagus ini Kramer ini adalah penerima Nobel tahun lalu belum mengatakan di tahun 2005 bahwa improvement dalam segi pendidikan ini sebenarnya investment yang terbaik 300 kali lebih baik dari investasi apa saja jadi ini akan menyebabkan ekonomi kita semakin tinggi jadi ini saling terkait saling terkait artinya apa kita buka penelitian itu untuk paper saja tapi penelitian itu juga untuk membantu masyarakat membantu negara menaikkan taraf ekonominya bisa dibayangkan misalnya ini Facebook ini produk Apple ini Bill Gates dan segala macam Facebook misalnya Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak account Facebook di dunia Indonesia salah satunya artinya apa Indonesia adalah pasar untuk produk bernama Facebook begitu juga dengan Apple dan segala macam jadi inovasi kita ini masih perlu ditingkatkan lagi kita punya Pak Habibie tapi sampai sekarang yang dikenal itu baru cuma beliau saja Pak Habibie saja kita tidak punya role model yang lain di bidang itu makanya kualitas periset kualitas dan kuantitas risetnya dan komersialisasi hasil ini sangat menentukan untuk kesinambungan kualitas bangsa ini berapa tips misalnya bekerja itu harus misalnya kita penelitian anak S1 penelitian di laboratorium itu harus grup jangan sendiri saja grup dalam arti bukan Anda punya penelitian orang lain jauh penelitian tapi ada diskusi dan segala macam diskusinya harus berbanyak karena brain isi otak satu orang dibandingkan dengan dua orang dua orang jauh lebih lebih baik karena harus ada komunikasi di situ kemudian believe in yourself misalnya be real to you to yourself dan ada di sini yang sangat terkait dengan penelitian kita hari ini adalah fantastic writing skill itu kita harus practice jadi jangan bilang bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris jadi nggak usah nulis jangan itu tetap bisa dipelajari fantastic writing skill jadi kalau Anda bisa menulis dalam bahasa Indonesia seharusnya Anda bisa juga menulis bahasa Inggris jadi karena cuma bahasa cuma bahasa jadi orang yang punya sedangkan skill menulis itu bukan soal bahasa tapi itu soal skill individu yang bisa dilatih maksudnya begini kalau Anda bagus menulis dalam bahasa Indonesia ketika Anda bisa berbahasa Inggris Anda akan sama bagusnya menulis dalam bahasa Inggris jadi karena itu kemampuan dari dalam jadi riset telah sebuah perjalanan makanya kita akan mulai sekarang tentang cara penulisan pada kesempatan ini saya ingin di sini mengucap terima kasih karena kebanyakan slide yang saya ambil di sini ini adalah disediakan oleh Skopus saya ambil dari bukan sambil dari Skopus tapi saya waktu itu menerima penghargaan dari Skopus penghargaan dari Skopus sebagai peneliti Asia Pasifik yang Scientist Award tahun 2010 sudah lama sehingga waktu itu tips-tips ini diberikan oleh Skopus dan sampai sekarang menurut saya Skopus masih relevan masih relevan oke oke pertama oke pertama ini tentang ya karena ini dari Skopus orang sering melihat sekarang Skopus ya bahkan ada satu artikel di Kompas hantu Skopus katanya ya ini kata orang-orang yang tidak termasuk suka publikasi sebenarnya ada dua ada dua inilah ada dua pendapat ya apakah kita mau publis apa tidak gitu ya jadi ada kalau ada agama mungkin ada mashabnya ada orang yang suka publikasi ada yang tidak kalau pertanyaan tersebut ditanya ke saya saya kalau saya jawabannya ya pasti publikasi karena apa karena dari situ kita bisa hasil penelitian kita itu bisa dibaca oleh orang lain apakah jurnal dibaca oleh ini mungkin ya hanya dibaca oleh para saintis yang lain tapi bisa jadi saintis itu yang menularkannya ke yang lain ya jadi disampaikannya ke yang lain jadi menurut saya tetap relevan publikasi itu sangat relevan karena orang-orang yang tidak publikasi pun belum tentu juga punya channel lain untuk menyampaikan hasil teknologinya ke masyarakat jadi yang pertama yang pertama tips jitunya jangan panik ya jadi kalau ada orang yang mau nulis itu dia udah panik duluan tadi mungkin Prof Eko juga bilang nanti gimana nih mungkin ada mahasiswanya ya Prof ya saya gak bisa nulis bu kata gitu atau saya gak bisa ini udah panik duluan yang kalau orang-orang udah panik yang kebayang udah yang gak aduh ini gak bisa ini nulis nulis judul aja gak bisa kan cuma dua dua baris gitu ya udah jadi itu yang pertama angkap bahwa ini pekerjaan yang bisa dilakukan doable ya dalam bahasa Inggrisnya doable jadi bukannya sesuatu yang luar biasa yang Anda gak mungkin buat karena saya pengalaman kan saya satunya di Indonesia orang yang masuk ke perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi top di Pulau Jawa yang misalnya UDIP ya saya dulu di IPB gitu ya pasti sudah ada standar standar kemasukannya kan sudah ada gak mungkin orang yang gak mencapai standar tertentu tapi diterima di UNDIP itu gak mungkin itu sama juga waktu saya di IPB yaudah ada standarnya sehingga menulis ini adalah untuk orang-orang yang memang sudah udah masuk standarnya jadi bukan sesuatu yang luar biasa yang yang gak mungkin dilakukan salah ya jadi yang pertama itu jangan panik dulu ini belum apa-apa udah panik dulu belum lagi penelitian dan kebayang nulisnya susah ini lebih salah lagi nanti penelitiannya malah gak jalan-jalan jadi itu seimbang tips yang pernah saya terima waktu saya di Jepang saya pernah postdoc di Jepang 2 tahun itu saya postdoc di Jepang setelah saya menjadi associate professor kenapa saya postdoc waktu itu ada kesempatan namanya JSPS Japan Society for Promotion of Science itu adalah semacam fellowship atau magang tapi dibayar ya dan itu waktu itu fellowshipnya paling termasuk yang paling berprestise di dunia waktu itu waktu saya masuk 2006 udah kompetitif sekali jadi orang para ilmuwan muda yang belum berumur 40 dan tamat PhD-nya itu belum lebih dari 5 tahun itu syaratnya jadi kita setelah PhD 5 tahun kalau udah lebih 5 tahun gak boleh lagi itu orang berkompetisi itu masuk mendapatkan fellowship JSPS dan alhamdulillah saya di National Food Research Institute Jepang NFRI saya diterima satu waktu penerima itu diterima cuma 2 orang yang melamar 100 lebih semua dokter umurnya dibuat 35 tahun waktu itu kebanyakan hamdah saya diterima diterima yang satu lagi peneliti dari Hongaria kalau gak salah dia memang terbuka seluruh dunia mengkompetitif banget dan saya diterima karena background publikasi saya yang cukup banyak jadi setelah 5 tahun setelah saya PhD saya publikasi itu sudah 40-an waktu itu jadi 5 tahun setelah PhD jadi tetap ada orang yang publikasi setelah waktu PhD saja setelah itu diam lagi tapi saya penelitikan terus dan alhamdulillah ini yang diterima oleh oleh Jepang JSPS ini sebuah kesempatan yang luar biasa apa yang menjadi tips yang diberikan oleh orang Jepang waktu itu adalah orang Jepang itu penelitian itu berdasarkan paper yang dia mau tulis paper yang dia mau tulis misalnya kalau dia mau menulis tentang targetnya itu paper ini dipublish di food chemistry misalnya bidang saya itu kimia pangan food chemistry udah dirangka dulu nih papernya food chemistry lalu berapa perlu table tablenya itu table apa udah ada dalam kepalanya dulu table gitu nanti gambarnya figure-nya berapa table-nya berapa dan mau apa yang mau disampaikan jadi dari situ baru dilakukan penelitian ada yang seperti itu kalau profesor saya di Jepang mengajarkannya seperti itu tapi gak masalah kalau Anda tetap penelitian dulu baru hasil penelitian itu baru dipublish itu juga bisa jadi tergantung selera kita masing-masing dan keadaan juga yang memungkinkannya bagaimana tapi satu yang pasti adalah jangan panik panik duluan lalu lalu pikirkan apakah kenapa Anda ingin mempublikasikan publikasi kita itu kenapa kita publikasikan ini harus harus kita tanya diri kita masing-masing apakah itu ada sesuatu yang baru dan menarik gak di situ ini sama juga dengan menulis artikel populer di surat kabar misalnya saya terus terang saya suka menulis orangnya kalau saya itu kalau ditanya hobinya salah satunya nulis saya nulis apa aja jadi bahkan saya waktu SD itu sudah menulis artikel tentang apa gitu dulu dan dimuat di surat kabar suara karya di Jakarta jadi saya memang suka menulis lalu yang kedua saya pernah menjadi wartawan penulis olahraga di tabloid bola itu lama banget puluhan tahun saya disitu jadi memang suka menulis dan cukup terasa dalam bahasa Indonesia tapinya tapi kita tips-tips ini lebih kurang sama kenapa kita menulis apakah ada yang baru dan menarik karena kalau nggak ada yang baru dan menarik ya kita nggak usah publish sebenarnya dan kalaupun kita kirim mungkin tidak akan lolos karena tidak ada yang baru dan menarik yang kedua itu apakah ada hot topic misalnya sekarang kalau Anda menulis tentang COVID-19 saja apapun yang Anda tulis pasti dibuat di jurnal trust me apapun yang kita tulis tentang COVID-19 pasti akan diterima walaupun ini sebenarnya sangat-sangat sederhana tulisan yang sangat-sangat tentang topik atau isu yang menjadi menjadi topik dunia sekarang misalnya Anda tulis oh ada sebuah tanaman herbal di di Jawa Tengah kan kemarin ada isu minyak angin misalnya ya dari minyak angin apa itu bisa untuk mengindikkan virus misalnya Anda tulis secara santifik bisa jadi dimuat ya bisa jadi dimuat jadi itu ada hot topic have you provide solution misalnya Anda ingin menyampaikan ini adalah saya menyelesaikan masalah dari memberikan solusi untuk berapa masalah itu ada apa tidak di dalam artikel kita gitu karena artikel ilmiah itu harus sesuatu harus ada objektifnya tujuan dari saya ini untuk ini dan itu ada backgroundnya apa permasalahannya ada dan apa yang Anda ingin selesaikan dalam dalam penelitiannya dan setelah itu are you ready to publish at this point jadi setelah kita menjawab yang tiga di atas kita tanya dari kita kita ready enggak ada orang punya tiga tapi dia enggak ready ya itu tadi dia udah panik duluan dia udah pesimis duluan dia banyak-banyak banget beban pikirannya kepikiran yang enggak enggak jadi akhirnya dia enggak ready kalau semua jawabannya yes baru kita mulai mempersiapkan manuskrip oke tipe-tipe manuskrip yang ada di jurnal ada full artikel ada letters misalnya rapid communication ini adalah kalau full artikel ini biasanya dari dari research yang sudah selesai letters itu pendapat datanya sangat sedikit tapi itu juga bagian dari publikasi dan dihitung untuk kum biasanya kemudian ada review papers review papers ini kita tidak melakukan penelitian tapi kita melakukan reading comprehensive readings dari semua paper-paper yang terkait dengan topik yang kita sampaikan jadi kita bisa pertama kita evaluasi dulu kerja kita lalu kita minta pembimbing kita atau minta teman kita baca ada orang yang malu papernya itu dilihat orang manuskripnya dilihat orang dulu sebelum publish menurut saya ini tidak benar kita harus semakin banyak feedback kita dapat dari teman-teman tapi tentu saja teman-teman yang ikhlas memberi opininya kalau ada ada juga ini biasa juga di suatu lingkungan kerja ini ada sirik-sirikannya kadang-kadang ini bukannya mendapat feedback yang bagus tapi malah kita mendapat demotivated jadinya dikasih kata-kata yang tidak pas sehingga kita rasa tidak enak tapi kalau kita dapat teman-teman yang ikhlas memberi pandangannya Alhamdulillah ini yang kita inginkan semakin banyak opininya semakin bagus kita bisa mengimprove kenapa? karena kadang-kadang kita kalau menyiapkan manuskrip karena keseringan kita membaca bulang-ulang kita sudah tidak kelihatan lagi kesalahannya dimana bahkan salah ketik kadang-kadang kita tidak kelihatan dijudul lagi salah ketiknya kadang-kadang seperti itu makanya kita perlu teman yang bisa memberikan pendapat pemimbing tentu saja pemimbing akan memberikan pendapat juga lalu kita identifikasi ini kira-kira paper kita itu audiennya siapa? karena ini akan menentukan kita mengirimnya ke jurnal yang mana setiap jurnal itu punya scope setiap jurnal itu punya target audiens sendiri ketika manuskrip kita itu ditolak oleh jurnal bukan berarti artikel kita jelek tapi kadang-kadang karena memang artikel itu tidak sesuai untuk jurnal tersebut saya itu pernah ditolak di jurnal yang indeksnya itu kecil banget Q4 atau malah tidak ada indeks di ISI berangkali tapi setelah ditolak itu saya malah kirim ke jurnal yang Q1 diterima tanpa banyak koreksian minor koreksi jadi ini bisa terjadi tapi memang kita ada skala-skala kita tahu kira-kira kualitas jurnalnya di mana dan itu mengambil waktu untuk punya skill sedemikian kita merasa ini kira-kira cocoknya di jurnal apa yang level berapa lalu misalnya apakah intres kita itu hanya menarik orang lokal atau internasional bisa jadi topiknya lokal tapi bisa menarik secara internasional itu bisa juga misalnya tentang kasus tsunami di Indonesia misalnya contohnya itu bisa jadi orang luar juga tertarik bacanya atau kasus COVID di Indonesia misalnya ada spektrum virus yang baru atau apa gitu ya itu berarti tidak tidak apa namanya tidak berarti kalau ada kata Indonesia itu harus lokal enggak tapi ada juga memang yang intres itu enggak perlu sebutkan apa-apa tapi intresnya lokal misalnya cara penyampaian laporan pembangunan provinsi di Indonesia misalnya itu kan atau provinsi atau apa tapi itu kan sangat-sangat lokalis dan belum tentu menarik minat orang orang di luar ini yang harus kita pandai-pandai mengukur lalu dari situ kita seleksi jurnal sebelum kita submit sebelum kita submit kita seleksi dulu jurnalnya referensnya kita harus baca dulu jurnal setiap jurnal yang kita mau kirim itu kandidatnya misalnya kita buat prioritas 1, 2, 3 kalau enggak ini yang kedua yang ketiga dan kita lihat sendiri di jurnal itu pertama apakah peer review ini pasti ya hampir semua itu peer review kalau kita buat kirim ke jurnal-jurnal yang enggak peer review itu malah menurut saya rugi kita enggak dapat feedback dari reviewer apakah jurnal ini siapa audiensnya dan berapa kali waktunya di publish berapa publish ada yang jurnal itu setiap 6 bulan ada yang setiap bulan ada yang setiap 2 minggu kita berapa cepat karena ini juga mikirkan karena kita kalau penelitian kan ada ada penyenang dananya dan kita bertanggung jawab untuk penyandang dana kalau itu publikasinya setiap 6 bulan artinya kalau kita miss yang skaming ini misalnya tunggu 1 tahun dan belum itu karena juga ratusan orang yang mungkin ribuan yang submit papernya karena karena 1 kali publish bisa jadi cuma 20 artikel ada yang 10 artikel ada 5 ada yang 30-40 juga tapi ini juga menentukan lalu berapa impak faktor jurnal tersebut makin tinggi impak faktornya semakin susah nembusnya jadi kita lihat dulu jangan kalau kita pemula beginner jangan sampai yang ambil yang terlalu tinggi ambil dulu yang lebih mudah karena yang penting tembus dulu kenapa? karena tembus itu akan memberi motivasi lebih kita untuk melakukan yang kedua yang ketiga dan seterusnya oke ini kata seorang editor jurnal internasional katanya ini salah satu problem yang sering muncul yang pertama kenapa di reject yang pertama itu adalah karena submission itu diluar dari scope ini yang paling banyak ini kata Paul Haddad editor jurnal chromatography saya pernah publish disini tentang waktu itu jurnal saya tentang flavor durian cara menganalisanya saya pernah publish pakai guest chromatography kebanyakannya ada di luar scope-nya namanya masih food misalnya food chemistry tapi ada scope-nya yang tidak pas ada juga oleo oleochemical jurnal of oleoscience oleoscience ini lebih ke lipids tapi saya buat carotenoid dan tidak diterima disitu saya mikir carotenoid ini lipid sangat dekat tapi karena aspek yang sateliti di carotenoid itu tidak bagian dari mereka mereka di mereject kenapa mereka mereject karena mereka ada keterbatasan jumlah publikasi setiap mereka terbit jadi tidak semuanya itu diterima kemudian kegagalan membuat format sesuai dengan guideline-nya kemudian inappropriate suggestive reviewers kemudian tidak cukup merespon kadang-kadang reviewer sudah ngasih komen tapi kita tidak menjawab dengan betul apa yang diminta oleh mereka tips-nya adalah kalau saya saya ikut aja semua yang penting publish saya ikut saja jangan-jangan kita fight dengan mereka oh menurut saya gini-gini bisa sih anda tapi pada akhirnya yang menentukan itu editor nanti dia lihatnya lebih kuatnya mana reviewer apa anda analisa-analisanya kemudian inadequate standard jadi bahasa Inggris yang standarnya itu terlalu di bawah misalnya ini juga menjadi masalah karena biasanya reviewer tidak mau membahas tentang bahasa kalau susah dimengerti bahasanya mereka akan reject walaupun datanya bagus misalnya tapi alurnya tidak jelas nalarnya tidak pas misalnya mereka reject karena kita tidak bisa menyampaikan jadi sebaik-baiknya pakai editor English editor dulu dikirim ke English editor lalu ada juga orang yang resubmit dia sudah di reject di satu jurnal resubmit ke jurnal lain tanpa perbaikan jadi walaupun anda ingin submit ke jurnal yang lain perbaiki dulu ambil komen-komennya dulu ini yang kata-kata editor oke apa yang membuat jurnal tersebut bagus artikel tersebut bagus manuskripnya bagus yang pertama yaitu harus harus clear jelas bermanfaat dan message-nya itulah menarik exciting scientific message content-nya harus clear useful dan exciting kemudian flow-nya alurnya itu secara logiknya itu benar sehingga pembaca itu bisa ngikutin kalau lompat-lompat tadi bicara tentang ini lompat lagi balik lagi sini lompat lagi ini alurnya itu tidak smooth tidak lancar sehingga pusing orang baca sudah lah pusing melihat data-datanya ini pusing juga membaca alurnya jadi ini yang harus kita perhatikan tapi ini adalah bakat-bakat juga ini saya sebutkan tadi kalau Anda berbakat menulis ini kan pasti berbakat semua karena menulis di sosial media kan bagus-bagus pintar-pintar menulis di Facebook di Instagram nulisnya jadi seharusnya kita salurkan ke hal yang lebih positif kita nulis belajar menulis jadi alurnya itu harus-harus benar saya teringat dengan dosen saya waktu di IPB dulu nama beliau Profesor FG Winarno itu dosen pemimbing saya mungkin sekarang buku beliau Kimia Pangan itu masih dipakai untuk anak-anak teknologi hasil pertanian mungkin teknologi hasil perikanan juga tapi saya dulu di teknologi pangan pakai buku beliau beliau cerita apa namanya cara supaya orang ini flow-nya itu benar jadi beliau bilang bahwa kita harus melatih diri kita kata beliau itu bahkan kita bisa misalnya menulis surat pembaca saja ke surat kabar sekarang surat kabar sudah mulai online kita nulis surat pembaca dan dimuat itulah sebuah prestasi kata beliau karena tidak semua orang bisa menulis surat pembaca tidak semua orang ini untuk melatih kita menulis lalu harus di formatnya itu adalah yang paling best yang paling terbaik dan gaya penulisan kita boleh sih kita masukkan gaya-gaya kita tidak harus baku standar baku tidak tapi yang penting mesejnya atau pesannya itu adalah jelas dan sampai Pak Fahmi apa kita mau istirahat break dulu sebentar Pak apa diteruskan mohon maaf masih dimute ternyata baik kita break dulu Prof Irwandi iya berapa lama Pak mungkin hanya sekitar 2-3 menit Prof kita selesaikan video untuk peserta ya silahkan Prof Irwandi juga silahkan istirahat sebentar silahkan Manitian ambil foto itu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Irwani juga menjadi salah satu keynote speaker pada acara tersebut. Ini bisa menjadi partisipan dengan pendaftar pada ting tersebut. Beberapa sudah menjadi pemakalah, jadi sudah pasti ikut. Ini mahasiswa yang lain yang mungkin tertarik ingin mengenal seperti apa sih terkait perkembangan terkini dari tropical and coastal region ekodevelopment. Jadi bisa daftar di link yang tercantum ini, REC ICT Shred 2020. Masih kami buka untuk partisipan saja, jadi bukan presenter. Untuk presenter sudah kita tutup karena tanggal 27 sudah acaranya. Baik Prof. Irwani, demikian mungkin untuk break yang pertama. Kami silakan untuk melanjutkan kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya harus share kembali ya. Ya, betul. Share screen. Kemudian, kita teruskan lagi tentang kata-kata ya. Kata-kata, ini a word about your words ya. Kalau kita membuat tipsnya adalah, kalau kita membuat jurnal, artikel jurnal ilmiah, kita bukan menulis kreatif writing ya. Artinya kita bukan menulis novel, bukan menulis cerita apa, bukannya. Jadi, nggak perlu di-exaggeratif ya. Nggak perlu dilebih-lebihkan, nggak perlu dikasih bumbu-bumbu, bunga-bunga penulisannya. Jangan-jangan sedemikian ya. Jurnal space itu sangat mahal ya, dan krisis. Dia nggak kayak novel, makin tebal itu makin ditambah-tambah ceritanya novelnya, makin orang ini. Ya, bukan. Kalau jurnal itu kata cuma 6 halaman, 7 halaman, 7 lembar gitu. Dan kalau kadang yang jurnal berbayar, itu tuh mahal sekali. Ya, adanya sekian ribu dolar gitu ya. Karena apa jurnal space-nya itu terbatas. Jadi, kita tuh concise. Consice, bahasanya itu nggak perlu yang berbunga-bunga. Nah, yang penting tepat kita menyampaikan apa yang misalnya di awalnya itu, this study is conducted to. Nah, langsung gitu judulnya. Jadi, penelitian ini dibuat untuk melakukan ini caranya langsung ya. Nggak perlu ada bumbu-bumbu yang nggak perlu. Nggak perlu bumbu-bumbu yang nggak penting ya. Karena ini bukan kreatif writing. Jadi, kalau clarity-nya bisa dibuat dengan 7 kata, jangan sampai 8 gitu. Inilah kasarnya. Kalau dengan 7 kata saja sudah bisa Anda menyampaikannya, jangan pakai 8. Jangan diulang, jangan segala macam ya. Jadi, menulis artikel ini sebenarnya jauh dari susah dibandingkan dengan menulis kreatif writing. Karena ada keterbatasan dan limitasi-limitasi yang saya sebutkan tadi. Jadi, apa yang membuat good manuscript? Ya. Sinanya nggak buat benar-benar, apalagi jurnal mau melihatnya. Kita coba melakukan yang terbaik ya. There is no secret recipe for success ya. Yang ada itu adalah dedikasi dan kerja kelas. Jadi, mahal dilatih. Dilatih, dilatih. Lama-lama kita punya formula sendiri. Lama-lama kita nggak ini lagi. Artinya, kalau lihat data saja, kita tahu ini nulisnya seperti ini. Ini akan bisa melalui latihan ya. Editers dan reviewers, mereka juga saintis dan mereka juga sibuk. Jadi, jangan sampai kita mengambil waktu mereka terlalu banyak untuk memperbaiki jurnal kita. Sama juga ini sebenarnya menulis tesis. Kalau terlalu banyak kesalahan, kita sebagai penguji juga, kita bukan tugas kita untuk menilai bahasanya, tapi menilai kontennya. Kita memperbaiki kontennya. Jadi, karena kita juga sibuk. Bukan hanya untuk melihat satu tesis ya. Bahkan juga banyak sesertasi, skripsi, dan segala macam yang masuk pada waktu bersama. Ini adalah struktur umum dari sebuah artikel. Judul, nama author, abstract, keywords, baru main text-nya. Lalu di situ juga ada intro. Main text-nya itu ada metode, result, discussion. Kadang-kadang result, discussion satu, kadang dipisah. Lalu ada acknowledgement, references, and then supplementary material. Jadi, inilah yang kuncinya secara umum. Saya cepatkan. Write in the following order, figures and tables, method, result, discussion, konklusi yang baru, abstract, and title. Ini tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya juga. Jadi, ada orang yang menulisnya backwards. Dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Ini saya sebutkan tadi, kalau waktu saya di Jepang itu, profesor saya itu bahkan sebelum dia melakukan penelitian, dia sudah buat kerangka jurnalnya dulu. Ini kira-kira ininya apa, dan tabel-nya perlu berapa, tabel-nya perlu berapa, figure-nya, gambarnya perlu berapa. Jadi, sudah dibuat sedemikian dulu. Baru mereka menulis. Baru mereka melakukan penelitian bahkan. Jadi, betul-betul backwards banget. Tapi ini tergantung. Kalau Anda tidak bisa, tidak masalah. Kalau Anda biasanya forward macam biasa, seperti biasa, tidak masalah. Yang penting, manuskripnya jadi. Lalu di sini, kemudian judulnya. Ingat, judul itu yang pertama harus menarik. Attract the reader's attention. Remember, readers are potential authors who will start your article. Kadang-kadang datanya bagus, tapi orang tidak ingat lagi. Ini kait apa, gitu ya. Udah-udah inilah, gitu. Nggak nempel, gitu ya. Karena sama juga kita ngasih judul novel, gitu ya. Kan sesuatu yang menarik biar orang ingat, gitu ya. Karena ini yang pertama orang lihat. Kalau orang membaca, ini yang pertama orang lihat. Yang kedua, ini juga, yang akan baca itu kan juga para ilmuwan, saintis. Jadi, dia akan mencitasi nanti. Jadi, dia biar dia ingat citasi kita, gitu ya. Untuk site kita nantinya. Jadi, ini harus, apa namanya, kita bisa diskusi macam-macam ya, dengan co-authors. Jangan, ada orang yang co-authors itu hanya nempel-nempel aja namanya, dikasihkan, dikasihkan. Ini, ini nggak etis ya. Nggak etis. Jadi, yang namanya co-authors itu adalah mereka yang ikut terlibat, di dalam membentuk sebuah manuskrip. Kemudian, abstract. Abstract juga menentukan, di dalam abstract itu harus ada background, 1-2 kalimat, harus ada objektif dan risetnya, metodologi 1-2 baris, lalu ada juga hasilnya dan kesimpulannya. Dan kata-katanya terbatas. 50-300 word, ini tergantung jurnalnya. Sekarang kan jurnal submission itu sudah secara online, jadi kalau sudah lebih saja words-nya itu sudah nggak diterima lagi. Jadi, kita nggak bisa submit malah. Jadi, hati-hati di sini. Keywords juga penting, karena keywords ini yang akan membuat orang mudah mencari artikel Anda berikutnya. Jadi, minimal itu ada 5 keywords. Cari gambaran keseluruhan, misalnya artikel Anda ini kalau disimpulkan dalam 5 kata apa saja yang orang bisa cari dari situ. Jadi, orang ketik itu akan keluar keywords-nya. Intro. Intro ini adalah pengenalan kepada keseluruhan artikel. Jadi, yang penting di sini intro ini adalah hal-hal yang penting, misalnya background dan objektifnya harus ada di situ. Jadi, inilah kerangka penilaian pertama dari reviewer. Kalau saya melihat, kalau saya menjadi review artikel juga begitu. Diminta menjadi review oleh jurnal. Saya lihat, ini penting nggak sih? Penting nggak sih artikel ini? Apa yang menyebabkan? Misalnya kalau isunya nggak ada, atau isunya itu terlalu dibuat-buat. Terlalu dibuat-buat dalam arti buat Anda tidak punya data. Misalnya Anda gini, angka COVID di Indonesia tinggi, tapi Anda nggak pernah menyampaikan berapa angkanya. Itu nggak bisa di jurnal. Harus ada data statistiknya. Misalnya sekarang ini angka new cases per day, itu more than 4,000 cases misalnya. Ini Anda ambilnya dari mana? Misalnya dari lembaga statistik Indonesia atau apa. Itu bisa. Jadi nama karya sientifik itu adalah karya yang betul-betul punya data yang solid. Ini yang penting. Ini pitfalls. Ini apa yang membawakan biasanya kegagalan di intro. Yang pertama, terlalu banyak kata-kata. Too worthy. Jangan pakai kata-kata yang nggak penting. And then a mixed bag of intro with result, discussion, conclusion. Semua dimasukkan dalam intro. Ini sudah salah. Intro ya intro. Kalau jurnal itu, intro itu hanya background dengan objektif. Tujuan saja. Jadi, use case salesman feel. Misalnya, ini biasa orang berdagang. Ini kan suka, apa namanya, suka melebih-lebihkan. Suka orang marketing. Ini nggak boleh untuk dalam intro. Excessive use of expression. Misalnya terlalu memuji-muji karya sendiri ini juga nggak boleh dalam intro. Ini karya novel yang ini. Padahal orang lain juga pernah buat. Jujur saja. Jadi, nggak usah. Oh, this study is the first time ever in Indonesia. Karena apakah kita sudah survei semua pertama kali di Indonesia. Kalau nggak, nggak usah disebutkan. Atau first ever, paradigm changing. Ini kan terlalu berlebih-lebihkan. Ada reviewer yang nggak suka dengan kata-kata ini. Kalau ada ini, dia langsung. Ini kayak apa namanya, orangnya lebay. Lebay isilah di Indonesia. Orang udah nggak suka dilihat kata-kata yang berlebih-lebihan ini. Jadi, ini kita harus sindari. Just concise, straight, dan nggak macam-macam kata-katanya dilebih-lebihkan. Kemudian dalam materials, kita harus lihat juga, kalau materials itu pembelian barangnya dari mana, itu harus lengkap. Dan setiap jurnal itu ada formatnya. Ada misalnya... Profisi di Amerika, misalnya, mereka harus disebutkan nama profisinya. Misalnya beli barangnya enzim A, purchase from California. Ada CA singkatannya kalau Amerika. Harus ditulis ya. Tapi kalau negara lain, itu kode negaranya. Nama negaranya. Ini di metode. Kemudian results. Resultnya, misalnya di sini... harus jelas ya, dan nggak perlu pengulangan. Misalnya kalau udah ada di tabel, nggak perlu lagi ada di figures. Jangan-jangan sampai tabelnya sudah ada, kemudian digambar juga. Result itu yang betul-betul mendukung kepada objektif. Objektifnya ada tiga. Minimal ada tiga data yang men-support ini. Minimal. Karena ini yang kita... Tujuan kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian, only representative result. Kalau di result yang terpisah, ada yang result discussion. Saya lebih suka cari jurnal yang result discussion-nya sekali, serangkai. Jadi kita dalam result langsung kita bahas. Ini sesuai dengan pengetensi ini, pengetensi itu, dan segala macam. Kemudian, don't hide data in the hope of saving it for elected paper. Jadi kita simpan dulu datanya ini, nanti buat lagi paper yang lain. Kalau memang diperlukan, ya kasih saja dulu. Tidak masalah. Apakah data yang pernah publis bisa diulang lagi? Sebagian jurnal mengatakan tidak. Kita tidak boleh publis dua data sekaligus. Tapi kalau memang diperlukan, ambil data itu sebagai di intro atau di background penelitian berikutnya. Atau dalam pembahasan. Itu bisa. Kita citasi sendirilah. Kemudian, misalnya, ini tentang fotografenya dan segala macam. Ini kita harus ikut-ikut sendirilah. Kalau yang berwarna, kadang-kadang dia minta kita tambah bayaran. Kalau yang berwarna. Tapi, kita harus buat seprofesional mungkin fotonya. Yang betul-betul diperlukan saja. Kemudian, diskusi. Discussion. Discussion itu apa arti atau makna dari result? Itu yang kita bahas. Selalunya kita buat perbandingan. Dan kita coba membahas bagaimana hasil yang kita dapat itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kita bangun di awal tadi. Permasalahan yang kita sebutkan di awal. Kita harus corresponding to the result. Kita harus mengaitkan diskusi itu dengan result. Kebanyakan mahasiswa pasca biasanya, dia punya data banyak. Data satu, tabel satu, dua, tiga, empat. Tapi, dia tidak bisa menggabung-gabungkan. Tidak bisa diskusinya itu yang terkait. Ini kadang-kadang dia membahas saja. Bahas satu. Dibahas lagi tentang bewasi. Misalnya, ada lipid oxidation. Misalnya, ada peroksid value. Ada anisidin value. Kemudian, ketika sudah masuk ke seksian yang lain, dia tidak bisa menggabungkan ketiga ini. Jadi, tidak ada inter-connection antara data-data yang ada. Jadi, data itu harus dibaca terpisah-pisah. Ini juga tidak pas. Harus ada di data yang menyeluruh juga. Ini kebanyakannya kesalahan kalau ada di diskusi, statement that go beyond whether the result can support. Dia tidak punya data, tapi bisa buat conclusion. Misalnya, dari penelitian kami menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia ini misalnya tidak aware dengan COVID-19. Dia buat saja seperti itu, karena misalnya data yang terlalu banyak, jadi orang tidak aware. Padahal dia tidak ada data yang menyeluruh bahwa masyarakat tidak tahu tentang COVID-19. Kalau dia ingin statement itu, dia harus punya data lagi. Dia survei misalnya, berapa persen orang yang aware, berapa persen yang tidak. Harus seperti itu di jurnal. Revisi result design is not just paper work. You may need to further experiment derivation or simulation. Kadang-kadang, ini yang bahaya kalau dapat major correction, kadang-kadang kita disuruh eksperimen ulang. Ini yang kadang-kadang bikin frustasi. Sehingga orang ada, udahlah, nggak usah saja. Usah saja cari aja jurnal lebih gampang, lebih mudah. Kalau saya orangnya, kalau selagi jurnal itu tidak bilang reject, not rejected, itu saya masih ada harapan di jurnal itu. Jadi saya akan perbaiki terus. Saya akan perbaiki terus. Jadi bagaimana kita deal dengan komen yang diberikan oleh jurnal tersebut. Oke, ini sekedar bahasa sedikit ya. Kesalahan-kesalahan ya, misalnya present tense, misalnya pengembangan is, pengembangan was, dan segala macam. Biasanya kalau referring itu was, penduduk yang sudah lakukan, misalnya itu harus past tense, dan segala macam. Ini nggak usah kita bahas di sini. Oke, dan ini konklusennya. In summary, we had the most of the America. Ini misalnya caranya. Dan konklusi ini sangat singkat. Banyak satu paragraf kadang-kadang. Karena itu tadi, jurnal itu sendiri adalah sesuatu yang cukup mahal. Pak Fahmi, saya rasa itu saja untuk di sini. Dan saya mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kita bisa lakukan. Sebelum kita masuk pembahasan. Itu saja dari kami, dari saya sendiri. Pada kesempatan ini, kita bisa tanya jawab, dan kita membahas salah satu contoh setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwandi. Jadi, para hadirin, untuk pertanyaan bisa dengan menuliskan di chat, atau nanti kami nyalakan, kami anjut mic-nya. Bisa kami bacakan atau kami nyalakan. Ini kebetulan kebanyakan mahasiswa S1, Pak Irwandi, semoga dia tidak terlalu roaming buat mereka. Mungkin yang pertama. Saya mulai tadi yang slide 4 di masa yang pertama itu, mudah-mudahan menggugah mereka juga, bahwa ke depannya mereka lah nanti, insya Allah. Pastilah ada yang akan menjadi akademisi. Ya, betul Pak. Jadi, yang pertama mungkin, saya pancing dulu ini, Pak. Saya juga, apa namanya, pertanyaan begitu barang-barang. Mungkin mahasiswa ini banyak yang tidak tahu atau belum familiar, ya. Terutama yang S1 ini, dengan istilah Skopus, Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Kemudian, impact factor. Kalau tadi yang mahasiswa mungkin familiar itu, kalau kita, bangsa Indonesia adalah bangsa konsumen. Begitu, Pak. Mungkin mereka juga tahu, karena yang rame di sekitar kita ini, sepertinya besar-besar dan rame itu, contohnya toko HP, Pak. Di kota-kota ini toko HP pasti meriah, besar, dan tidak pernah sepi. Nah, itu barangnya kan, merknya tidak ada yang merk lokal, yang talis. Merk lokal yang talis tidak ada. Merk-merk pendatang baru dari Cina itu bisa langsung cepat naik daun itu. Ternyata ada kaitan antara inovasi, dunia akademisi, penelitian, pendidikan, dengan ujung-ujungnya adalah konsumsi kita. Nah, ujung-ujungnya konsumsi kita tadi disampaikan, Prof. Irwandi. Nah, mungkin ini bisa diberikan sedikit atau gambaran lagi mengenai tadi Prof. Inteksasi jurnal, terus sebagainya. Terima kasih, Pak Fahmi. Ya, betul. Salah satu permasalahan kita ini adalah kita masih belum pembangunan yang ada di Indonesia itu belum berbasis orang istilahnya sekarang ada ke-ekonomi, Pak. Ke-ekonomi itu ekonomi berbasis knowledge. Ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Jadi, kita itu, ekonomi kita ini memang apa namanya, pertumbuhan ekonominya bagus, segala macam gitu ya. Tapi itu tidak berbasis kepada ilmu pengetahuan dalam arti kita itu yang misalnya ada investment, investor dari luar masuk. Ilmu pengetahuan yang dibangun di suatu bangsa itu adalah seharusnya berdasarkan inovasi-inovasi anak bangsa. Inilah yang belum terjadi di Indonesia. Inovasi, level inovasi kita itu masih rendah. Dalam arti kita masih belum bisa menciptakan produk-produk yang baru yang jangankan untuk ekspor yang untuk di dalam lokal sendiri ya. Kita masih tertinggal. Ini beda dengan katakanlah negaranya misalnya Korea. Kita itu dan Korea itu hanya beda dua hari loh kemerdekaan. Tapi kita bisa lihat sekarang Korea itu pertumbuhan ekonominya gimana, income per kapitanya bagaimana, inovasi indeksnya, inovasi indeks Korea itu termasuk top five kalau nggak salah di dunia. jadi dia nggak mau tertinggal dengan Korea dengan Jepang ini agak sirikan juga ini. Korea terutama ya, ingin mengikuti Jepang. Jadi apa yang ada di Jepang Korea buat. Tapi dalam arti positif ya, misalnya Jepang ada dengan otomotif yang bagus misalnya Toyota, sekalian banyak ya, produk-produk otomotif Jepang. Korea juga bikin. Ada Kia, ada apa namanya, ada segala macam, ada dua atau tiga otomotif yang memang sudah buat. Dia di dunia levelnya udah. Handphone-nya mereka juga punya Samsung, segala macam. Jadi cepat gitu. Ini menunjukkan bahwa suatu negara itu bukan hanya negara-negara pemakai, konsumen. Karena apa? Karena kalau kita konsumen terus, duit kita tidak bisa memainkan perannya. Sebagai contoh yang lain, saya itu yang Pak Fahmi sebutkan tadi, itu kan Korea Halal Certification Authority. Yang melakukan audit semua itu orang-orang dari sini, dari Indonesia, dari Malaysia, ke Korea, mereka tidak terlalu peduli tentang soal sertifikasi. Mereka bayar saja. Apa yang mereka kejar? Mereka mengejar industri-nya. industri-nya yang 3 triliun itu mereka harus tidak rebut. Industri-nya artinya mereka bikin pabriknya, bikin manufacturing-nya, dan segala macam. Bahkan kosmetiknya yang di Korea itu ada 2.300 pabrik kosmetik. Kebayang, tidak 2.300 label kosmetik. Di Indonesia ada berapa? Mungkin yang bisa dihitung saja, yang besar-besar musik, ratus, hari ayu, wardah sekarang. Mungkin itu ditambah dengan yang lain di Korea itu 2.300 dan mereka ini adalah yang diincar itu adalah pasarnya. Jadi ini yang akan memberikan duit kepada negara. Jadi kita lagi-lagi di pasarnya produk-produk Korea, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang suka drama Korea, banyak sekali iklan-iklan produk Korea di dalamnya. produk kosmetiknya yang ini saya sebutkan tadi. Bahkan produk makanan-makanan Korea, instant noodle Korea saja sampai laris. Di supermarket-supermarket atau di Indonesia. Kalau di Malaysia itu ya Allah, anak saya kadang-kadang minta tolong mie Korea, noodle Korea. Karena padahal ada juga mie sedap di sini. Mie sedap ada produk lokal ya, Maggie di sini. tapi mintanya mie Korea yang super hot apa katanya itu panasnya itu lain gitu ya. Pedasnya itu. Ya, yang kayak gitu. Jadi lagi-lagi inovasi. Makanya ini sangat penting sebenarnya inovasi. Karena dari situ bisa maju. Negara yang tidak punya riset dan inovasi yang kuat fondasinya. Kropos. Kropos. Ini kita bisa lihat lah misalnya waktu COVID akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Begitu COVID masuk nampakkan kita bingung mau ngapain. Kalau orang inovasi kuat dia udah tahu nih buat PCR terus buat ini karena kita nggak punya basis riset terutama yang defense technology dalam arti untuk ketahanan kesehatan. Misalnya obat, faksin kita nggak bayang. Bahkan PCR aja itu banyak orang yang nggak tahu apa PCR. Kita yang di universitas tahu PCR karena kita pernah ini. Tapi menteri-menteri ngomong PCR juga belajar PCR itu apa. Sewaktu itu ada seorang tim dari ini nanya gimana PCR itu dimana nanya-nanya kayak gitu. Jadi kita gagap di awal-awal. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kita tidak punya fondasi risiko inovasi yang bagus. Ini balik kepertanyaannya tentang istilah-istilah tadi. Untuk adik-adik mahasiswa, semua penelitian publikasi ini diindeks. Ada database besar di dunia. Salah satunya adalah Scopus. Salah satunya Scopus, yang kepunya LCVR. Ada juga yang ISI namanya. ISI ini kepunya Thompson Routers. Thompson Routers. Dan tentu saja ada indeks-indeks yang lain. Kalau di Indonesia ada indeks Sinta namanya di bawah Kementerian Pendidikan kalau nggak salah. Dulu Kementerian Pendidikan Tinggi di Jendik punya. Lalu setiap jurnal itu diindeks. Jurnal itu diindeks. Semakin tinggi indeksnya makin bagus jurnalnya. Apa yang menentukan jurnal itu bagus tidaknya? Siapa yang membacanya? data-data itu lebih-lebih bagus. Jadi ini akan terbentuk sendiri. Orang akan mengambil lebih mempercayai jurnal tersebut. Jadi makin tinggi indeksnya, makin tinggi susah masuknya, makin tinggi gengsinya. Jadi kita publish di jurnal yang bereputasi tinggi dengan yang kurang bereputasi, kepuasannya beda. Sama juga kita nulis, tulisan kita itu dimuat satu di Kompas atau di koran lokal di daerah misalnya. Kita puasnya yang mana? Pasti lebih puas yang di Jakarta misalnya. Jadi dibagi empat kriteria ada Q1 sampai Q4 per bidang. Misalnya di Skopus ini bidangnya bidang perikanan misalnya. Itu ada dibagi empat. Jadi total jurnal di bidang perikanan itu ada 200 yang 1 sampai 50 itu termasuk Q1. Jadi 25% yang top 25% Q1. Q4 itu keseluruhannya paling bawahnya. Tapi ada juga yang tidak terindeks. Belum diindeks. Karena untuk diindeks itu juga persyaratannya tinggi. Makanya dapat Q4 Skopus itu sudah luar biasa. Artinya sudah ada penghargaan bagi kita. Jadi bagi seseorang yang berorientasi publikasi begitu publis dapat papernya publis satu saja itu luar biasa itu suka citanya. Senang banget. Tidak makan dua tiga kali tidak apa-apa happy satu hari. Moodnya itu betul-betul. Apalagi di ASI. Kemudian ada HESI jurnal itu berapa ada kalkulasinya bagaimana cara menghitungnya tapi makin tinggi HESI makin tinggi gengsinya dan itu pasti di Q1. Yang paling tinggi itu pasti di Q1. Jurnal itu HESI tergantung bidangnya. Bidang-bidang ilmu kesehatan kedokteran biasanya HESI tinggi-tinggi. Jadi kalau hanya merasakan HESI index saja kita tidak tahu Q-nya juga kita merasa ini cepat banget orang ini banyak sekali HESI index-nya karena bidangnya itu sesuai di situ. Dibandingkan dengan bidang-bidang engineering itu rata-rata HESI index-nya lebih rendah. Kemudian ada jurnal misalnya yang paling terkenal itu Nature. Nature itu susah itu tembusnya. Nature itu HESI index-nya itu hampir 40 kalau tidak salah. Sedangkan kita dapat publis di jurnal HESI index-nya 0.1 saja itu kadang-kadang sudah happy. Sekali ini bayangkan 40. Sehingga kalau di Malaysia waktu itu kalau publis di jurnal yang Nature atau Science itu dapat penghargaan dari kampusnya. Dulu kita itu dihargai satu paper dapat dikasih 50 ribu ringgit sekitar 150 juta waktu itu. Kalau dapat di Nature tembus Nature. Tapi kan jarang di seluruh Malaysia yang tembus Nature itu paling sampai 5 orang. Jadi ini iming-iming ini juga belum tentu efektif karena mungkin dilihat tidak ada kemungkinan juga. Tapi bukan-bukan tidak mungkin. Banyak juga orang Indonesia yang publis di sini nulis banyak orang-orang luar kolaborasi membuat paper kita lebih mudah diterima. Tapi ini bukan berarti KKN karena nama jurnal itu kadang-kadang dilihat juga ini ada nama orang Jepang di satu dalam ini dia serius baca. Tapi kalau semua misalnya nama orang Indonesia semua kadang-kadang dia antara ya dan enggak saja misalnya. Jadi kita juga harus ada teknik-tekniknya misalnya kolaborasi dengan luar itu akan lebih permuda dilihatnya afiliasinya ada di Amerika satu atau ada di Eropa ini akan membuat reviewernya itu berpikir dulu ini sebelum reject sampai kayak gitu gitu ya 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 Pak Fani ya baik terima kasih Profit Wandi ini sudah ada pertanyaan di chat saya dari Saudari Loh Ayu kebetulan dari mahasiswa THP UB Universitas Brawijaya Malang ini tadi terkait inovasi yang disampaikan menurut Saudari Loh Ayu ini sebenarnya saat ini sudah cukup banyak penelitian atau inovasi yang cukup baik tetapi inovasi atau penelitian tersebut tidak dikembangkan oleh pihak terkait atau mungkin terkait hilirisasi riset begitu Pak ya betul apakah ini lebih terkait cara penulisan atau risetnya atau apa ada dua dua-duanya benar ini Mbak Lu Ayu ini dari Bali mungkin saya senang Bali COVID ini berencana mau ke Bali tapi COVID ini tidak jadi pada paling senang kalau sekali setahun datang ke Bali bicara tentang inovasi saya melihat bahwa betul pengembangan inovasi di kita itu kadang-kadang setengah-setengah ada yang bukan berarti tadi saya bilang indeksnya rendah ini bukan saya lho ngasih indeks itu indeks yang saya ambil dari data luar negeri tentang pernegara rendah dalam arti mungkin inovasi kita itu setengah-setengah saya akui bahwa banyak S1 penelitian kita Alhamdulillah sampai saat ini satu itu masih pakai syarat syarat lulusnya harus buat skripsi penelitian ini inovasinya kan ada tapi seperti alasannya bisa jadi ada dua hal yang pertama kita tidak punya kultur tidak punya kultur artinya kita tidak biasa ada industri yang datang ke kampus nanya-nanyain ada tidak itu mungkin ada tapi tidak banyak dan di kampus juga kadang-kadang tidak terlalu agresif mempromosikan karya-karya inovasi masyarakat kampusnya artinya baik dosen baik mahasiswa jadi dua-dua ini kultur yang kedua ada juga kebiasaan industri ini mereka lebih senang ambil produk dari luar daripada kan misalnya kalau diambil dari perusahaan itu kan mereka harus menggodok lagi harus ada fine tuning lagi kan bukan berarti dari riset S1 itu langsung bisa dijual barangnya kan harus dipolis lagi kadang-kadang industri tidak mau yang untuk itu mereka bilang mending beli barang jadi aja dari luar saya itu pernah terkena sekali waktu itu saya dapat grant penelitian saya itu membuat alat pendeteksi lemak babi seperti nama kami sebutnya lat pen yang bisa mendeteksi berapa persen lemak babinya saya kolaborasi dua orang satu lagi dengan pakar biosensor orang Indonesia juga tapi beliau tadinya bertugas di Australia masuk ke kampus di Malaysia kita kerjasama kemudian kita banyak dapat grant sampai terakhir kita dapat grant komersialisasi syarat dari grant komersialisasi ini Anda harus bekerjasama dengan industri duitnya dari pemerintah masuk ke industri dan kita hanya dibayar berapa kita menghargai patentnya patentnya itu lisensinya dengan harapan nanti kalau produk ini sudah di komersialisasi kita dapat royalti jadi dana di awal tidak banyak kita dapat berapa mungkin sekitar berapa ratus juta kita minta dan grantnya itu 1,1 juta ringgit sampai 3,5 miliar grantnya tapi sayangnya duit itu dikasihin ke industri apa yang membuat kita kecewa ini saya sebutkan kultur tadi setelah industri itu dapat dan kita dilantik di situ sebagai konsultannya segala macam kita sampai mendengar suara-suara dari mereka perusahaannya bilang gini oh ternyata gini-gini aja yang bikinnya oh ini kita bisa beli alatnya di Cina jadi mereka tidak menghargai jerih payah kita yang mungkin 5-10 tahun penelitian buat device yang bisa mengecek ini setelah mereka ini dia mau beli aja dari Cina ini kan kulturnya nggak ada jadi mindset industri-nya juga tidak belum tentu betul ini yang saya sebutkan tadi apakah ada kaitannya dengan penulisan ya tetap ada kalau kita bisa menulis bagus lalu kita nulis juga secara populer kita tulis di media mungkin nggak akan ada orang yang berminat kenapa tidak sebagai contoh waktu saya S1 dulu di Bogor tahun tingkat 3 tingkat 3 itu kami ada mata kuliah penulisan ilmiah selain penulisan ilmiah jurnal dan penulisan ilmiah populer jadi waktu itu dosen bilang siapa yang tulisannya dimuat di surat kabar atau di majalah Anda dikasih duit sama dosen juga saya waktu itu nulis tentang rendang padang saya masih ingat dan dimuat di inti sari ada majalah inti sari tapi ada seorang teman saya waktu itu dia nulis tentang enzim papain bayangkan ini S1 dia nulis tentang enzim papain tau kan enzim papain enzim yang ada di 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 getah papaya papaya yang hijau dia nulis tentang itu dimuat di dulu itu ada suara pembaruan nama surat kabarnya suara kabar sore suara pembaruan dia nulis dan tulisannya tentang enzim papain ini tentang komersil nilai komersil enzim papain karena enzim papain banyak dipakai di industri industri pengalengan daging karena dipakai untuk pengempukan daging lalu ternyata tulisan dia ini dibaca oleh salah satu konglomerat Indonesia saya gak akan sebutkan namanya tapi konglomerat Indonesia yang punya hotel punya industri pangan dan segala macam dan teman saya ini yang mahasiswa tingkat 3 teman sekelas ini dipanggil oleh beliau ini ke Jakarta ke Jakarta langsung ditawarin menjadi PIMPRO untuk membangun pabrik enzim papain bayangkan ya enzim papain dengan di Lampung karena orang ini punya ladang papaya yang sangat luas di Lampung jadi bayangkan ini ini bisa jadi ini ya jadi maksud saya inovasi-inovasi ini saling terkait penulisannya kadang-kadang kita bagus meneliti tapi gak bisa menyampaikan juga orang gak tertarik orang gak tertarik gak tahu juga ya kita penelitian apa jadi ada ada sense of marketing skill itu harus ada juga harus pandai menawarkan dan lain-lainnya jadi ini mungkin akan kita apa namanya melalui latihan insya Allah ini akan bisa sejalan bagaimana presentasinya penulisannya dan melakukan riset itu itu sendiri baik terima kasih Prof Irwandi jadi terkait ilitisasi riset kita juga ada istilah TRL ya teknologi readiness level untuk ditransferkan ke industri ada triple helix dan segala macam Pak ya sebenarnya seingat saya tahun 2015 itu pemerintah Indonesia sudah berusaha ke arah situ dengan meresmikan 100 sains teknopak sains teknopak sains teknopak kan arahnya untuk dirilisasi sebenarnya tapi sampai tahun 2020 ini sepertinya belum ada yang cukup menonjol untuk kita lihat hasilnya dampaknya bahkan sampai ada produk-produk yang dipasarkan tapi ada tantangan juga seperti yang tadi sampaikan kalau sudah berurusan dengan dagang begitu mungkin lebih baik kita beli saja daripada ribet-ribet impor saja ini kadang-kadang di perguruan tinggi kita mindset kita sudah benar tapi ketemu orang dagang bisnismen ini kita kadang-kadang jadi demotivated motivasi kita luntur jadinya karena diberi kecaman dan sesuatu yang tidak dan menurut saya di sini pentingnya ada peranan pemerintah sebagai mediator atau orang tengah atau agensi-agensi pemerintah ini yang kemarin saya diundang oleh Pak Bambang Meristek ngasihkan ide-idenya apa yang menjadi ini saya coba kalau di luar negeri itu kan ini akademisi akademis akademisi dan ini pihak swasta dan ada tengah-tengah ini ada agensi atau lembaga-lembaga pemerintah ditunjuk atau swasta juga yang menjembatani ini karena kalau apa namanya kaum akademisi sendiri kita tidak punya bakat dagang karena kalau kita punya bakat dagang ya kita dagang dari dulu ngapain jadi dosen gak kaya-kaya jadi berdagang yang kaya jadi kita gak punya bakat kalau punya jarang ada orang yang akademisi yang bagus berbakat juga bisnis tapi perlu ada yang menjembatani ini dan perlu ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi ini diberi dana oleh pemerintah yang untuk mencari-cari ini kalau misalnya di luar negeri misalnya di MIT MIT tahu ya di Amerika di Harvard waktu mereka setiap tahun mereka ada open day hari terbuka jadi kampus membuka diri menunjukkan ada semacam expo dan segala macam yang industri pada datang industri pada datang seperti bawa keranjang belanjaan oh ini bagus nih beli bagus beli kakeknya gitu di luar negeri dan mereka apa namanya patent-patentnya ya betul-betul patent bagus banget dan punya nilai komersil yang bagus karena karena dana risetnya juga besar tanpa ada kendala-kendala penelitian jadi emang hasilnya optimal semua akhirnya ini menjadi sebuah ekosistem sebuah ekosistem sebuah atmosfer yang apa namanya yang betul-betul mendukung gitu ya jadi kita gak bisa menyalahkan siapa-siapa ya mungkin keseluruhannya udah seperti ini ya kita berusaha aja bisa merubah semampu yang kita kita lakukan jadi ternyata tantangannya besar ya untuk bisa dimanfaatkan ke industri jadi tidak hanya terkait dengan risetnya atau penulisan hasil riset saja tapi ada atmosfer lain begitu Pak ya betul Pak memengaruhi pemanfaatan hasil riset baik selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi ini dari saudari Yuliani Assalamualaikum Prof izin bertanya Prof bagaimana cara mengatasi kalau reviewer belum paham dengan maksud dari penelitian kita reviewer belum paham seperti tadi yang dijelaskan kalau diikuti saja apa yang dimaui reviewer namun kalau kita ngikutin reviewer itu apa yang kita maksudkan tidak tercapai jadi gimana ini Pak ini Ibu Yuliani apa namanya kritis ini beliau ini seorang penulis yang baik insyaallah karena pertanyaannya ini sudah kritis banget saya sampai tidak rilas tadi saya bicara seperti itu insyaallah kalau saya dikirim tadi malam sama Ibu Prof ada manuskrip yang kita bahas tapi mungkin kayaknya tidak hari ini Pak Fahmi mungkin di kesempatan satu lagi kita akan membahas secara detail caranya jadi hari ini mungkin lebih banyak sharing pengalaman dan pendapat saja untuk membahas manuskrip yang dikirim ke saya nanti kita di sesi yang kedua satu lagi yang kita harinya kita tentukan dan bukan dari Ibu Yuliani saja mungkin ada yang satu atau dua lagi yang ingin ini silahkan bisa dikirimkan lebih awal jadi kita waktu itu lebih enak ini pertanyaannya bagaimana mengatasi kalau reviewer itu belum paham ini ada dua ini sebenarnya kalau mereka tidak paham itu karena kita cara menyampaikannya tidak tepat jadi mereka tidak paham kita coba diskusi dengan teman-teman dulu saya yakin ada dua tiga orang itu pasti ada satu yang lebih bagus bahasa Inggris barangkali atau di grup penulis itu ada autor itu tidak sendiri ada dua tiga orang ini betul tidak saya menyapakan ini seperti ini apa orang ini salah nangkap kita kadang-kadang bahkan dalam bahasa Indonesia saja kita menyapakan ini orang nangkapnya lain jadi apakah tiga orang teman kita di grup ini betul-betul sama persepsinya dengan apa yang ingin kita sampaikan kadang-kadang ini kadang-kadang salahnya disini dan reviewer itu yakin banget yang kita maksudkan sama dengan dia maksudkan kalau dia juga udah ragu dia muka akan nanya tapi dia juga udah ini maksudnya karena kesalahan bahasa yang kedua karena pemahaman dia tentang sesuatu itu memang berbeda dengan kita bisa jadi biasanya reviewer itu orangnya yang sudah biasa dilihat track recordnya menguasai bidang tapi belum tentu juga 100% bidang itu sama biasanya kalau dalam list reviewer kayak saya misalnya dalam list reviewer di Skopos mereka menulisnya food chemistry biochemistry bidang spesifik saya misalnya natural laboratorium tapi kadang-kadang diberi juga bidang itu bersentuhan ada mikrobiologinya segala macam dan saya bisa jadi tidak 100% memahami tapi tidak mereject 100% juga karena ada bagian yang saya bisa juga jadi kalau dalam keadaan seperti itu kita bisa berkomunikasi lagi balas lagi ini maksud saya seperti ini kalau kenapa saya sebutkan tadi ikutin saja reviewer ini secara umum ini kalau saya karena begitu kita submit ke jurnal kita komentar pertama itu kan ada dua decision-nya di situ di reject terus atau bisa proceed proceed lagi artinya masih belum di reject belum ditolak jadi misalnya kita pendekatan juga misalnya pendekatan calon istri selagi belum di reject masih ada peluang Pak Pak Fahmi gitulah lebih kurang jadi kalau selagi belum ada kata-kata ditolak oleh jurnal kalau pilihannya itu kan ada rejected atau kita bisa memperbaiki kalau saya pilih yang kedua jadi kita ikutin saja biasanya kalau kita ikutin apa misalnya ini tabelnya diganti dan taruh di bawah ikutin oh ini seharusnya dikasih ini nengkap iya iya semua gak apa-apa gak apa-apa satu pernah jumlah manuskrip saya itu 14 halaman tapi saya dapat komentar itu 19 halaman kebayang gak Bapak Ibu tapi gak ada reviewernya gak bilang di reject yaudah saya ikutin semua emang frustasi satu minggu gak diendapin dulu itu surat ininya dari reviewer itu udah saya tahan aja tapi saya gak langsung ada orang frustasi kalau saya ngikutin aja selagi gak tapi kalau teorinya berbeda dan Anda yakin kita lebih tahu tentang itu kita sampaikan dengan baik-baik itu mereka juga akan terima saya menyebutkan ini karena dari penelitian saya ini yang ada yang kasus yang ada di Indonesia seperti ini ini datanya ini didukung oleh ini berapa tahun sekian nanti kan setiap respon kita itu kan dibaca juga oleh editor editor juga akan melihat kalau kita itu meyakinkan convincing cara kita menjawabnya dan bisa jadi tetap diterima walaupun kita tidak sejalan dengan reviewer ketiga reviewer itu kan gak satu orang jadi editor juga akan melihat pandangan dari reviewer yang dua yang lain kalau mereka yang dua yang tidak mempermasalahkan bisa jadi tetap diterima jadi itu caranya jadi maksud saya tadi itu ngikutin apa reviewer mau itu bukan berarti kita gak punya prinsip bukan begitu tapi kita tetap tapi cara kita berkomunikasi dengan mereka itu kita ngikutin aja jadi karena kalau ditantang saya mau ini dia bilang oh gak usah saya gak mau itu saya berada kayak gini setiap komentar dia itu kita punya pendapat sendiri bisa jadi nanti kesimpulan mereka ini di-recept kalau dia keluarinnya jurus-jurus yang lain yang kita gak bisa menjawab susah itu saja Pak Fahmi baik terima kasih memang banyak tantangannya ini tadi saya simpulkan diantaranya adalah harus gigih ya bro betul tetap mencerah Pak lebih tepatnya betul jangan sampai sekali kena reject udah monggok gak mau lagi jadi peneliti ada yang kayak gitu juga Pak nah ini untuk mahasiswa S1 mereka masih skripsi berarti reviewer pembimbing atau supervisor ini dapat kita katakan reviewer pertama mereka ketemu kalau tidak gigih reviewer yang minta ini minta itu kemudian hilang lama jadinya tidak selesai-selesai ini kita harus berpikiran positif ini tuh adik-adik mahasiswa S1 saya juga saya juga kan punya pembimbingan setiap tahun setiap semester malah kita punya 4-5 bimbingan karena intake di kita itu setiap semester 4-5 bimbingan S1 ini di luar S2 S3 S1 kadang-kadang anak-anaknya itu kan ada yang agak apa namanya memang nampak yang ada yang pekerja keras tapi kan ada yang rada-rada di komentari sedikit terlalu baper sampai ini gak mau ketemu pembimbing berapa 2-3 minggu itu kan gak betul juga nanti percayalah nanti begitu anda selesai pengalaman bimbingan itu akan sesuatu yang akan anda ingat itu perjuangan ini hasil yang didapat dengan diraih dengan sebuah perjuangan itu kepuasannya itu lain jadi ini dan yakin juga pembimbing itu gak ada yang niatnya jelek mempersulit anda itu gak ada nilainya apapun yang ada itu adalah untuk memperbaiki skripsinya kebetulannya karena kita gak mau juga asal-asalan skripsinya itu sih penangan saya jadi memang harus gigih tadi jadi kalau dengan pembimbing sudah selesai berikutnya mestinya nanti dengan reviewer dari jurnal yang dituju meskipun saat ini kami belum mewajibkan tulus itu harus sudah accepted harus saja sudah cukup dan bahkan jurnalnya tidak harus siap berlokasi atau yang penting untuk latihan mereka nah terkait dengan mahasiswa ini kan kalau di kami S1 ini kan berarti kan akademik jalur akademik beda dengan jalur vokasi ya jadi lebih jelas pembagian jalur akademik dan vokasi nah Pak Bagitame meskipun demikian kalau jalur akademik contohnya Prof Irwandi kalau boleh bertanya apakah profesi Prof Irwandi sekarang yang bagi kami ini termasuk luar biasa di lingkar dunia itu by design atau by accident maaf saya pikir dulu Pak sebentar sebenarnya mungkin ada dua-duanya ada kontribusinya Pak jadi desainnya ada juga sedikit apa namanya kadarullahnya seperti itu jalannya sudah seperti itu juga mungkin ada pasti ada jadi nggak 100% by design nggak 100% ngikutin alur tapi yang pasti begini Pak saya waktu S1 ini untuk adik-adik yang lagi skripsi sekarang saya tesis skripsi S1 saya itu publis di Jurnal Perikanan Indonesia ini mungkin masih ada nomor dan halamannya masih ada secatat ini karena publikasi saya yang pertama sesuatu yang pertama itu kita ingat waktu itu saya penelitian ini sedikit berbagi cerita ini menyambung pertanyaan Pak Fahmi saya pembimbing saya itu nama beliau Prof. F. G. Winarno saya ngambil beliau karena beliau kan sangat terkenal Pak F. G. Winarno sangat terkenal di bidang kimia pangan dan di ahli teknologi pangan Indonesia yang sangat terpandang nama beliau seringkali muncul di media masyarakat itu saya sengaja pilih beliau karena pengen belajar walaupun beliau sibuk orangnya tapi beliau itu sesibuk-sibuk pun membimbing tetapi sekali seminggu pasti ada bimbingan membimbingannya kadang ke rumahnya kadang di restoran beliau suka begitu orangnya kita lima orang mahasiswa kalau di restoran kan luar biasa itu Pak waktu penelitian beliau bilang silahkan cari belum masih cari sendiri penelitiannya apa saya karena ada juga yang penelitian sendiri belum tidak akan membantu mendanai ada teman-teman saya yang lain termasuk dari orang yang berada mereka penelitian orang tuanya yang beli kimia segala macam tapi saya coba saya sendiri saya pergi ke lembaga penelitian perikanan laut di Selipi Pak di Jakarta saya bilang saya punya ide ini saya cari siapa kira-kira peneliti yang yang mau mendanai ini tingkat semester 7 udah berani kayak gitu Pak jadi saya ke Jakarta saya cari saya temui ada 3 peneliti di situ ada peneliti yang ketiga itu ternyata setuju namanya Pak Muhammad Saleh almarhum beliau bilang oh ini bagus ini penelitiannya saya waktu itu penelitiannya pengurangan apa bau pesing ikan cucut pakai enzim oriase yuris yuris itu kan beli enzimnya yang mahal Pak karena harus import dari Amerika saya bilang ke Pak Pak Muhammad Saleh almarhum oh ini bagus pertama beliau enggak punya dana kalau mau penelitian ini penelitian saya ini penelitian saya anda kerjakan untuk skripsi enggak apa-apa tapi Pak F. Gowinano enggak mau itu harus dari ide kita sendiri jadi ide itu yang ide saya bawa proposal akhirnya saya udah jalan keluar 100 meter saya dipanggil lagi oke bagus saya bisa naik dia bilang gitu akhirnya saya penelitian di Slipi berangkat pagi naik kereta V. Bogor Jakarta lambung metromini setiap hari sampai malam pukul 9 tapi kalau saya ada juga pengasapan ikannya untuk menghilangkan baunya itu saya harus nginap di labor dan Alhamdulillah dia begitu selesai beliau suruh saya menulis dan saya publish Pak dan diterima dan waktu itu di IPB juga diumumin kalau penelitian S1 aja bisa publish ini waktu di angkatan saya itu enggak banyak yang sampai publish di angkatan Pak lalu dari situ saya merasa bahwa ada ada minatnya Pak ada passionnya di situ kalau saya itu penelitian saya mungkin enggak terlalu suka kerja di swasta karena waktu tingkat 3 waktu praktek LAPA di PKL saya di susu SGM di Jogja susu SGM saya merasa kan 3 bulan saya merasa enggak pas jiwanya itu di swasta dan saya merasa jadi sesuai jadi beriset peneliti pengen sekolah jadi ini yang membuat saya akhirnya coba apply ke Malaysia dapat beasiswa coba apply ke Kanada dapat beasiswa ke Jepang dapat beasiswa ini yang 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 saya lakukan jadi susah jawabnya kalau ini by design apa alurnya terjadi sedemikian saja ya kombinasi terima kasih menge-review ini dari Mbak Nia yang masih suatu HP Undif saya izin bertanya apa hal-hal apa saja menjawabkan jurnal itu di reject tadi ada disebutkan yang paling mendasar itu adalah kualitas kualitas karya kita jadi secara keseluruhan dulu dilihat apakah datanya itu cukup dan segala macam kemudian detail per detail per sektornya itu misalnya dari abstraknya dari intronya result discussion apa itu mencukupi apa tidak tapi kualitas itu bagus bisa jadi di reject juga karena skopnya berbeda dengan jurnal yang kita tuju misalnya jurnal kita lebih ke kimia hasil perikanan misalnya lebih ke urusan kimianya tapi kita ngirimnya ke jurnal mikrobiologi misalnya jadi mungkin tidak pas atau jurnalnya tentang kualitas jurnalnya kualitas tapi kadang-kadang ditulis skopnya lebih ke misalnya ke aspek safety-nya dan segala macam jadi kita harus baca-baca betul jurnalnya itu yang pertama skopnya baru kita lihat kualitas keseluruhan ini yang satu lagi yang paling juga menentukan adalah menarik apa tidaknya topik yang kita angkat misalnya sekarang kalau sekarang itu topiknya antioksidan antioksidan itu kan sudah kebanyakan bahkan ada jurnal yang sudah nyulis di halaman kami tidak menerima artikel tentang antioksidan jadi bagaimana mengakalinya kalau harus antioksidannya harus lebih detail lagi harus misalnya pakai invivo pakai in vitro itu bisa diterima tapi kalau antioksidan analisa antioksidan dari misalnya daun apa itu kebanyakan jurnal sudah tidak terima bahkan sudah ditulis di website jurnalnya jurnal ini tidak menerima yang hanya antioksidan analisa antioksidan biasa karena tidak ada novelty lagi di situ tapi kalau masih tidak oksidan misalnya kita sudah pakai analisanya pakai in vitro in vivo misalnya antioksidannya efeknya atau metabolismanya atau metabolomics ini tetap menarik ini yang perlu diperhatikan lagi insya Allah nanti saya akan share slide jadi bisa dibaca saya baca lagi saya tadi sebutkan pitfall tadi ya kenapa orang reject jurnalnya tersebutkan tadi kemudian pertanyaan terakhir dari Ibu Anggita Eka ya selamat pagi pro saya bertanya bagaimana cara menguraikan masalah menjadi sebuah penelitian yang baik dan bagaimana cara mendeteksinya adanya masalah mendeteksi adanya masalah yang paling yang paling menentukan itu adalah berdasarkan literature review yang punya data yang solid permasalahannya itu walaupun masalah itu besar tapi kita baca di media masa saja kadang-kadang itu tidak pas dibawa ke jurnal yang misalnya Indonesia diabetes melitusnya tinggi kita harus punya data itu sumbernya itu harus sahih kalaupun dari kompas kita lihat kompas ngambilnya dari mana misalnya statistik Kementerian Kesehatan Indonesia itu yang kita kita tuliskan jadi namanya jurnal itu permasalahan itu betul-betul yang punya data yang konkret bukan hanya data-data yang yang ada di ya dengar-dengar saja kadang-kadang di sosial media ini banyak juga masalah ini kelihatannya masalahnya ini misalnya masalah demokrasi di Indonesia tidak ada kita baca-baca sosial demo apa gitu kan di sosial media tapi kalau untuk jurnal kita lihat itu harus data dari pakar-pakar ahli politik misalnya ditulisnya pernah dia nulis ini tingkat demokrasi seperti ini seperti itulah gambarannya ini saya nggak menginginkan kejadian apa di Indonesia tapi berbicara tentang jurnal kita berbicara tentang data termasuk yang menjadi backgroundnya misalnya datanya misalnya dari WHO kita ambil data kelaparan di suatu negara misalnya data literasi dan segala macam ini banyak-banyak sumbernya jadi bagaimana cara mendeteksi adanya masalah kalau di bidang yang lebih spesifik mendeteksinya itu berdasarkan jurnal kalau menurut saya kita lihat jurnal-jurnal terakhir makanya nggak nyari jurnal jangan yang terlalu kelamaan nanti masalahnya itu udah nggak up to date kalau skripsi kalau skripsi S2 S3 di kampus kami itu kan 10 tahun terakhir sesama di Indonesia 2010 ke atas yang dibolehkan lagi kecuali referensi itu masih sangat relevan tentang buku statistik apa itu kan nggak berubah jauh dari dulu tapi yang tentang bidang yang kita teliti biasanya kita minta yang lebih up to date dan dari situ kita bisa melihat permasalahannya mengurai masalahnya itu apa lihat orang penelitian-penelitian yang lebih kurang sama tentang kemarin misalnya tentang jelatin saya melihat permasalahan jelatin ini pertama isu environment misalnya isu kehalalan orang perlu jelatin yang lebih halal kita harus punya data untuk itu dan kita melihat itu sebagai sebuah sebuah masalah saya rasa itu saja Pak Fahmi terima kasih ada satu pertanyaan yang terlewat di atas silahkan saya bacakan dari Saudari Nadia Yasmin Nasita Assalamualaikum bagaimana cara mengubah pandangan mahasiswa yang merasa penelitian harus selalu berbeda dan lebih hebat dari penelitian yang sebelumnya sudah ada ulangi-ulangi Pak saya pahami bagaimana cara mengubah pandangan mahasiswa yang merasa penelitian harus selalu berbeda dan lebih hebat dari penelitian sebelumnya harus berbeda dan lebih hebat ini mungkin mungkin apa namanya itu sifat itu ada ya saya rasa semua orang juga sifat dan perasaan itu ya setiap orang punya ya terutama kita pada umur seumuran anak-anak yang sedang skripsi S1 umur berapa itu sekarang 22 21 22 gitu ya karena kita memang idealismenya kan tengah meluap-luap itu ya kita merasa bahwa sebenarnya dari aspek positifnya positifnya ini mereka ini termasuk orang yang idealis ingin memberikan yang terbaik kan itu yang aspek positifnya cuman kadang-kadang ini menjadi penghambat mereka sendiri misalnya bisa jadi nggak tepat waktu masukinnya atau malah delay karena mereka ingin melihat sesuatu yang lebih hebat lebih bagus apa yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai pembimbing yang bertanya pembimbing ini ya tadi kalau untuk kalau untuk mahasiswa kalau menurut saya sih kita harus melihat bahwa skripsi S1 itu tujuannya sebenarnya ini mungkin nanti Pak Fahmi bisa koreksi kalau saya ada salahnya tujuannya sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya kalau menurut saya tapi lebih sebagai exposure sebagai apa namanya memberikan pengalaman kepada mahasiswa dunia penelitian karena waktu mereka dikasih riset mereka harus memutuskan sendiri mencari keputusan sendiri membuat decision planning kerja dan segala macam jadi ini barangkali tujuan utama dari penelitian memberi wawasan itu jadi alangkah sangat rugi kalau kita sampai delay bertahun-tahun karena kita idealisme kita kita harus lebih bagus dari sebelumnya sebenarnya tidak ada hasil penelitian yang lebih bagus dari yang lain tidak ada oh punya saya lebih bagus bagaimana Anda kan melakukan dua hal yang berbeda tidak bisa dibandingkan jadi dia misalnya anak yang ranking satu di kelas waktu di kuliahnya Anda menganggap penelitian lebih volume tentu juga bisa jadi yang menurut Anda sederhana simple itu jauh lebih berarti jauh lebih berarti mungkin manfaatnya untuk masyarakat jadi tidak ada rumus sederhana menentukan bahwa penelitian si A lebih bagus dari si B itu tidak ada jadi karena demikian kita tidak perlu punya perasaan minder perusahaan harus lebih bagus dari yang lain selagi kita sudah ikut garis yang sudah di aturan-aturan sudah digariskan oleh pemimpin kita ada penelitian ini kita mencapai tujuan yang kita buat dalam tujuan penelitian itu ada satu dua atau tiga sudah tercapai sebenarnya sudah makanya kalau minta maaf kalau di Malaysia kita penelitian S1 itu kita dibatasi waktunya tidak boleh molor-molor saya mudah-mudahan di Indonesia sudah seperti itu sekarang kalau dulu di waktu zaman saya kuliah tahun 94 93 skripsinya kita sudah habis kuliah dulu 7 semester habis kuliah baru tinggal penelitian tinggal penelitian waktu penelitian ini tergantung pembimbingnya ada yang cepat mulainya ada yang lama ada yang pembimbing nyuruh ini ini segala macam sehingga tamatnya berbeda-beda ada yang orang yang tamatnya 4 tahun betul-betul 6 bulan terakhir itu sudah ada penelitian bahkan mulai semester 7 dia sudah penelitian ada yang tamatnya 5 tahun bahkan ada yang tamatnya 6 tahun waktu zaman saya dulu ini kalau saya lihat di Malaysia ini tidak ada di Malaysia itu sama semua misalnya penelitian itu hanya dilakukan 14 minggu penelitiannya jadi semester 7 itu sudah mulai penelitian ada final year project 1 final year project 2 14 minggu 14 minggu final year project 2 termasuk menulisnya itu dibuat di semester 8 jadi mereka habis semester 8 dia selesai semua jadi mereka nyari-nyari waktunya habis kuliah ya udah ke lab nulis jadi dibuat sedemikian rupa sehingga kalau udah kuliah tinggal skripsi saja kadang-kadang ini yang bikin molor kadang-kadang kasian juga terutama dulu kalau saya dulu kan kita dari daerah dari Sumatera tetap ke Bogor itu kan nunggu setahun beda sama temannya 6 bulan itu kan signifikan untuk ekonomi orang tua itu biayanya segala macam jadi inilah yang ini jadi jangan pernah merasa idealisme bagus tapi jangan pernah merasa harus seperti ini kita harus tahu ini penelitian S1 kalau S2 lain lagi standarnya S3 lain lagi standarnya seperti itu itu saja baik terima kasih Prof sudah cukup jelas saya rasa jadi kalau bisa saya sambungkan jadi Prof. Pandi tadi menyampaikan bahwa ketika S1 dulu ingin eksposur dengan siapa dibimbing siapa atau ke lab yang diselidi itu jadi mungkin harus ada kegigian seperti itu supaya bisa mendapatkan jejaring awal ini mungkin terkait penelitian memang yang utama adalah originalitas mungkin begitu Prof ya iya betul originalitas tetapi kalau lebih hebat atau tidak relatif kita tidak bisa melakukan mungkin tidak etnis begitu lah untuk melakukan klaim-klaim lebih hebat karena objeknya materinya berbeda terkait dengan jurnal tadi sudah dijelaskan juga jadi sudah cukup jelas jadi jangan sampai salah memilih jurnal atau scoop itu yang paling berat karena out of scoop nah out of scoop ya pasti di reject kalau sudah diterima itu berarti yang penting tinggal kegigihan kita bahkan Prof. Pandi pernah mendapatkan review yang sampai 19 halaman padahal papernya 14 halaman ya Prof kalau skripsi yang 60-70 halaman terus dosennya melakukan revisi 100 halaman bagaimana di baratnya kan seperti itu jadi saya rasa mahasiswa supaya lebih gigih tahap-tahap awal seperti ini namun tetap batasannya adalah waktu batasannya adalah waktu terutama pada saat pandemi seperti ini tentu ada banyak keterbatasan akses masuk laboratorium persediaan bahan dan sebagainya idealisme mungkin bisa disesuaikan sambil mungkin mencari topik-topik penelitian yang yang tidak terlalu hands-on Pak ya terus kemudian terkait dengan tadi saya sampaikan jalur akademik dan vokasi mungkin ini untuk adik-adik mahasiswa S1DHT khususnya saya ingin sedikit menunjukkan ini Prof jadi kalau Prof Irwandi bisa by design plus rejeki beliau lancar begitu ya Prof ya dapat mbak Istiqa bahkan sempat ke Amerika juga kalau tidak salah ke Kanada 2 tahun Alhamdulillah dapat rejeki yang lancar nah ini kami akan kunjukkan poster alumni THP juga ini untuk adik-adik terutama supaya bersemangat begitu ya barangkali tertarik untuk tetap di jalur akademik mohon ditampilkan ini salah satu alumni kami ini beliau S1-nya THP FPI Kaundi S2-nya di Taiwan S3-nya di saya kurang konfirm Tokyo University atau Tokyo University of Marine Science and Technology tapi yang jelas di Jepang beliau apa namanya saat ini menjadi peneliti di Balai Industri Laut Lipi ini contoh ya jadi tertahu saya ketika lulus ini yang bersangkutan sempat bekerja di Telkomsel jadi itu kan berbeda begitu ya bidangnya tapi karena kemauan jadi berikutnya ada rezeki untuk bisa sampai masuk menjadi peneliti di Libi dan lanjut S2 di Taiwan dan S3 di Jepang ini saya akan tunjukkan jalur akademis kemudian berikutnya saya ingin tunjukkan lagi Prof ini kepada Hadilin video yang alumni kami yang bukan di jalur akademis mungkin agak out of topic hari ini tapi untuk menyemangati mahasiswa ini persilahkan Hai saya Roby Maulana Rosadi saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Penegoro Jurusan Perikanan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2011 dan saya lulus pada tahun 2016 saat ini saya bekerja sebagai National QC Manager di PT Philips Seafood Indonesia bergerak di ekspor dan impor serta proses pengolahan makanan berbasis seafood pasturisasi rajungan frozen tuna value added dan sebagainya banyak ilmu dan pengalaman selama saya berguliah di sini dan ilmu yang saya dapat sangat cocok dengan bidang yang saya jalani sekarang kuliah di THP ini sangat cocok di era saat ini karena potensi perikanan di Indonesia masih sangat luas dan pemanfaatnya masih bisa terus kita kembangkan mata kuliah spesifik yang ada di teknologi hasil perikanan undip ini sangat luas untuk pengolahan dan kesempatan untuk berkarya juga sangat luas juga melalui pekerjaan seperti ini saya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke tempat yang bahkan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya perikanan saat ini menjadi sektor yang dibutuhkan di dunia ini banyak negara pengekspor ikan bukan hanya Indonesia kebutuhan untuk makan ikan di seluruh dunia pun selalu tinggi terutama di negara maju Amerika Eropa Jepang Cina maka dari itu di era sekarang ini kita harus pandai-pandai dalam mencari celah dan kesempatan oh iya bahasa inggris juga sangat penting loh bagi teman-teman yang masih bingung untuk meraih mimpinya tidak perlu khawatir dengan apa yang kalian tempuh atau kalian inginkan kadang ideal adalah menerima apa yang kita jalani sekarang dan mimpi juga sering kali muncul di depan dengan sendirian dengan cara yang berbeda di setiap orang oke baik luar biasa luar biasa salah satu alumni kami yang di apa menjadi profesional di perusahaan itu Philips Philips Indonesia kemudian juga ada yang di mana tadi di Lipi menjadi penelitian jalur akademis begitu sekalipun di jalur profesional kemampuan untuk membaca perkembangan terakhir itu kan dari jurnal-jurnal kalau tidak pernah terekspos dengan apa namanya untuk searching hasil penelitian terakhir mungkin akan lama prosesnya jadi harapannya dengan exposure seperti ini update teknologi terbaru bisa lebih cepat diperoleh baik di penghujung acara ini saya sampaikan lagi bahwa link absen sudah kami sampaikan bisa diakses peserta kemudian rekaman dari acara kita pada siang hari ini pagi sampai siang hari ini nanti akan kami upload di web THP setelah ada sedikit proses editing begitu ya sehingga bisa dilihat dan materi presentasi juga yang nanti diserahkan Prof. Irwandi akan kami upload kemudian maaf Prof apakah masih ada waktu sedikit ini ada satu pertanyaan eh dua pertanyaan lagi Prof ya apa-apa pertanyaan silahkan dari mahasiswa kembali Prof sepertinya Alhamdulillah ini sudah panas begitu ya diesel ini berarti sudah masuk lab dia apabila hasil penelitian skripsi saya tidak sesuai dengan hipotesis yang disusun di awal itu bagaimana Prof oke pertanyaannya bagaimana seandainya hipotesis kita itu hasilnya tidak sama dengan hipotesa yang kita susun di awal berarti ada kesalahan waktu kita nyusun hipotesanya di awalnya kalau menurut saya kita berunding dengan diskusi lagi dengan pembimbing kita mungkin ada teori-teori bisa jadi ada literature review kita yang tidak lengkap sehingga kita mengambil hipotesa di awal itu kurang tepat jadi kalau kita sudah coba dan memang hasilnya seperti itu kalau untuk tingkat skripsi menurut saya itu bisa jadi kita rombak yang di awalnya kalau kita sudah yakin tapi kalau pembimbing masih menganggap bahwa hipotesanya itu sudah betul berarti mungkin cara pelaksanannya yang salah kan salah satunya ada yang kurang tepat itu anda penelitian yang kurang kurang tepat atau memang hipotesa di awal yang salah tapi kalau anda memang sudah yakin sudah coba banyak kali memang sama hasilnya seperti ini ya kita bilang ke pembimbingnya secara baik-baik bagaimana kalau saya ubah hipotesanya hipotesanya merubah hipotesa bisa jadi anda merubah background penelitian juga keseluruhan karena bisa jadi permasalahannya itu sudah berbeda bagaimana supaya jangan sampai istilahnya jangan sampai membazir anda sudah kerja-kerja ini tapi tidak bisa dipakai karena ini agak krusial itu sebenarnya tapi bisa tidak dirombak yang bagian awalnya misalnya anda menyebutkan ternyata penyebab penyakit ternyata menyebabkan kerusakan ikan kaleng ini misalnya anda menyebabkan seperti ini ada satu spesies apa yang menyebabkan ini ternyata itu tidak berpengaruh bisa jadi data backgroundnya literature review-nya yang masih kurang lengkap ini yang bisa saya pernah mendapatkan mahasiswa seperti ini artinya bukan berarti kita tidak ewe dari awal kita sudah melakukan yang terbaik juga karena pemimping ikut pemimping dari awal hipotesa juga diketahui pemimping dari awal dipresentasikan dan segala macam kalau bisa dirubah kenapa ini kita ubah tapi merubah hipotesa bukan hipotesanya saja tapi backgroundnya juga akan ikut-ikut berubah bahkan mungkin judulnya juga akan sedikit berubah itu yang bisa saya sampaikan satu lagi apa Pak? Maaf ternyata bukan pertanyaan pertanyaan konfirmasi bahwa tadi sempat keluar kemudian masuk pertanyaan terakhir Prof saya rasa sudah cukup jelas semoga para hati khususnya mahasiswa kami ini termotivasi melihat apa yang disampaikan pada pagi sampai siang hari ini juga melihat profil Prof Irwandi dan tadi profil kakak kelasnya yang alumni itu bisa membuka semangat mereka bisa menyelesaikan jadi perusahaan tepat waktu itu juga penting kalau mau juga jangan lama-lama mula-mula dikit oke agak idealis jadi ngelor dikit tapi ngelornya jangan lama betul kasihan juga orang tua kalau kelamaan ada orang yang sampai 6 tahun dulu padahal kalau di luar negeri kalau di Inggris misalnya 6 tahun itu sudah sampai master kan itulah pandangannya seperti itu sekarang kan sudah dibatasi maksimal 14 semester sebelumnya malah tidak ada pembatasan kalau 14 semester tidak lulus maka ketika sampai semester yang sudah di atas 10 itu sudah mulai kita filter kita cari dimana yang masalah memang salah satunya diantaranya mungkin ada yang idealis seperti itu di samping yang terbanyak yang masalahnya memang masih bingung ini mungkin bisa jadi sudah diceritakan juga berdasarkan pengalaman Prof. Irwani bahwa ada penelitian yang ikut proyek dosen ada yang bisa juga mandiri dalam arti idenya sendiri nah ini menyesuaikan yang tidak lepas saya rasa disampaikan perpindahan tadi adalah jangan lepas dari berdoa saya rasa karena faktor keberuntungan berada pada waktu dan tempat setelah jejaring yang tepat ini sangat penting sekali bisa kita desain sering kali ya Prof jadi itu insyaallah itu sangat sangat doa doa kita sendiri doa orang tua doa dosen dosen kita juga kadang-kadang dosen juga kan yang masih bimbingan anak-anak kita sendiri kadang-kadang dia nggak selesai itu gimana jadi kita harus ikut inilah keberhasilan bimbingan juga keberhasilan dosennya seperti itu dan yang sekarang yang jelas kita sudah ada tuntutan terkait publikasi belum kita wajibkan untuk S1 kita tidak ada tuntutan untuk noveltis lebih hebat atau berbeda yang penting orisinal kalau noveltis kita S3 itu mungkin nanti termasuk disini juga tadi hadir itu sudah bertanya Mbak Yuliani tadi Bu Yuliani itu alumni kami itu juga sekarang dapat beasiswa PMDSU berarti dia S2 langsung S3 S2-nya sudah lulus nanti S3 kalau tadi Mas Asep itu angkatannya 2004 jadi sudah lulus apa namanya 10 tahun lebih yang lalu maka sekarang sudah S3 nah kalau yang tadi di profesional itu siapa Mas Robi itu angkatan 2011 lulus 2016 jadi berkarir kira-kira 4 tahun Alhamdulillah sudah menguatkan National QC Manager jadi disampaikan beliau beliau juga bisa keliling dunia beliau duga sebelumnya bisa seperti itu luar biasa kemudian Mbak Yuliani ini angkatan 2013 jadi dua lagi ini sekarang sudah S2 dan sebenarnya lagi S3 dan insya Allah mungkin akan ada bagian dari riset S3-nya yang akan dilakukan di Laboratorium Prof. Irwandi di Malaysia ya rencananya insya Allah insya Allah pandeminya segera longgar berkurang sehingga bisa mengakses kesan baik hadirin sekalian saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara ya sebagai moderator kami mengucapkan terima kasih kepada Nora Sumber Prof. Irwandi Jaswir yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas dan menarik terima kasih juga kepada Ibu Ketua Departemen Prof. Ekonutahya Dewi yang sudah hadir dan mengikuti terus sejak awal sampai akhir acara ini menampingi kami dan teman-teman panitia yang sumber daya luar biasa kita di kampus itu adalah mahasiswa jadi support semua saya bisa melakukan tapi mungkin lebih lambat dari mereka kalau mereka lebih cepat buat poster buat visual background buat ini ya langsung di ini ya bro ini termasuk semoga sumber daya ini bisa mengalir juga ke riset dan inovasi kita sehingga bisa mengangkat ya mengangkat nama institusi nama negara bahkan kalau bisa ya yang kita kondisi ya produk hasil inovasi kita juga diarahnya seperti itu baik sebagai penutup kami menyampaikan permohon maaf apabila ada kekurangan atas tugas kami sebagai moderator pada pagi sampai siang hari ini semoga apa yang kita dapatkan yang kita pelajari menjadi bagian dari amal baik kita bisa termanfaat untuk kita semua terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum